Perahu layar awan kelas bumi kelas 2 berlayar melewati awan gurun burn yang luas. Perahu ini menempuh jarak puluhan ribu mil setiap hari. Perahu layar itu panjangnya 200 meter dan lebarnya 50 meter. Awan putih mengapung di layar dan melepaskan kekuatan angin. Perahu layar itu bergerak cepat. Perahu layar ini meninggalkan kota Black Jade dan menuju keluarga Lin di sebelah timur benua bencana surgawi. Ratusan praktisi bela diri dari pasukan peringkat tembaga bawahan keluarga Siahu dan Lin duduk di perahu layar tersebut. Mereka melakukan perjalanan di antara tanah luas yang dikuasai oleh kedua keluarga tersebut. Kinlai berdiri di sudut perahu layar dan menyaksikan artefak roh terbang itu terbang di udara. Di bawahnya terdapat padang pasir tak berujung yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Dia telah berada di kapal selama 7 hari. Perahu layar itu menempuh jarak 10 ribu mil sehari. Ini berarti dia berada 70 ribu mil jauhnya dari kota Black Jade. Teman, kemana kau pergi? Seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun bersandar di De dan bertanya dengan santai. Ke Pegunungan Awan Darah. Kinlai menjawab dengan santai. Orang di Pegunungan Awan Darah terkejut dan berkata, tempat itu sepi. Sejak Sue Sazong dihancurkan, tidak banyak orang yang pergi ke sana. Mengapa kamu pergi ke sana? Untuk menemukan beberapa rumput roh yang istimewa. Kinlai menghindari pertanyaan itu. Setelah mengalami pertempuran hebat itu, Pegunungan Awan Darah telah lama menjadi tanah tandus di mana bahkan sehelai rumput pun tidak dapat tumbuh. Orang itu menjawab. Kinlai mengerutkan kening. Kau tidak tahu. Orang itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Namaku Beimo, seorang praktisi bela diri yang lahir dan besar di benua bencana surgawi. Salah satu tetuaku pernah ikut serta dalam pertempuran melawan Sue Sazong, jadi aku tahu sedikit. Bisakah kau memberitahuku? Tanya Kinlai. Sekitar 1200 tahun lalu, Sue Sazong adalah penguasa benua bencana surgawi. Pada waktu itu, keluarga Siahu, Lin, dan Su hanyalah kekuatan kecil di benua bencana surgawi. Di antara mereka, hanya keluarga Siahu yang merupakan pasukan peringkat tembaga. Keluarga Lin dan Su hanyalah pasukan peringkat besi hitam. Lebih dari seribu tahun yang lalu, keluarga Siahu, Lin, dan Su hanyalah bawahan Sue Sazong. Sepenuhnya mematuhi perintah Sue Sazong dan tidak akan pernah berani menentang perintah Sue Sazong. Beimo tampak bosan dan menunjukkan minat pada pertanyaan Kinlai. Dia tersenyum dan menjelaskan kepadanya. Mata Kinlai berkedip. Sueli tidak memberitahunya bahwa tiga keluarga besar benua bencana surgawi pernah menjadi pasukan bawahan Sue Sazong. Sueli pasti merasa terhina. Dulu, Sueli adalah pasukan yang tidak memiliki peringkat yang harus tunduk kepada mereka. Namun setelah seribu tahun, mereka telah menjadi pasukan peringkat silver. Di sisi lain, Sue Sazong, yang pernah mendominasi dunia ini, telah menghilang sepenuhnya. Sueli pasti tidak akan menerimanya. Dia terlalu malu untuk menghadapi kenyataan ini, jadi dia tidak memberitahunya tentang hubungan antara tiga keluarga besar dan Sue Sazong. Bagaimana Sue Sazong meninggal? Kinlai bertanya dengan serius. Lebih dari seribu dua ratus tahun yang lalu, Sue Sazong mengalami perubahan yang mengejutkan. Pemimpin sekte yang baru, Sueli, dikabarkan telah mengembangkan seni terlarang Sue Sazong dan dipenjara. Adik laki-lakinya, Kang Chukol, mengambil aliposisi pemimpin sekte Sue Sazong. Saat itu, Sue Sazong adalah salah satu kekuatan terkuat di negeri kekacauan. Namun tidak lama kemudian, Sue Sazong jatuh ke dalam kekacauan. Banyak praktisi bela diri pasukan bawahan Sue Sazong menghilang secara misterius di benua bencana surgawi. Untuk sementara waktu, semua orang di benua bencana surgawi merasa cemas. Semua orang berusaha mencari tahu alasannya. Kemudian, seseorang menemukan bahwa para praktisi bela diri misterius yang hilang telah ditangkap oleh murid-murid Sue Sazong dan dibawa ke Sue Sazong untuk meminum darah mereka. Saat masalah ini terbongkar, banyak murid Sue Sazong mulai menjadi gila. Orang-orang ini berpindah-pindah ke seluruh benua bencana surgawi, mencari praktisi bela diri dengan kultivasi tinggi dan meminum darah mereka untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Benua bencana surgawi dijungkir balikan oleh Sue Sazong. Tindakan jahat murid-murid Sue Sazong yang meminum darah praktisi bela diri menggemparkan seluruh negeri kekacauan. Pada saat itu, pasukan peringkat silver dari benua lain mengutuk Sue Sazong. Mereka memerintahkan mereka untuk menahan murid-murid mereka dan melarang mereka meminum darah manusia untuk berkultivasi. Sayangnya, saat itu, Master Sekte Sue Sazong, Kang Chukol, telah terobsesi dengan seni terlarang tersebut. Murid-muridnya pun menjadi gila dan tidak dapat mengendalikan diri. Semua pasukan benua bencana surgawi meninggalkan dunia ini dengan harapan akan kedamaian. Sue Sazong segera menyadari bahwa semua praktisi bela diri di dunia ini telah menghilang. Orang-orang ini tidak dapat menahan nafsu darahnya dan memperluas cakarnya ke benua lain. Akibatnya, Sue Sazong ditentang oleh semua kekuatan besar di benua itu. Lebih dari 1.200 tahun yang lalu, semua kekuatan peringkat perak bergandengan tangan dan menyerbu benua bencana surgawi. Mereka mulai memusnahkan Sue Sazong. Hanya dalam waktu setengah tahun, hampir semua murid Sue Sazong di benua bencana surgawi terbunuh. Mereka kemudian menyerbu ke pegunungan awan darah, melangkah ke markas Sue Sazong, dan membunuh semua praktisi bela diri yang memulas seni roh darah, pria atau wanita, baik yang terobsesi atau tidak. Semua kekuatan di negeri kekacauan mencapai kesepakatan. Dimanapun mereka berada, selama mereka melihat murid-murid Sue Sazong mengulas seni roh darah, mereka akan disingkirkan. Setelah itu, pengikut Sue Sazong yang tersebar di benua dan pulau lain dibantai, baik mereka meminum darah manusia atau tidak. Puluhan tahun kemudian, tidak ada lagi praktisi bela diri yang membudidayakan Sue Sazong di tanah kekacauan. Seni roh darah juga dikenal sebagai seni jahat. Setiap kultifator yang ketahuan akan dibunuh sampai habis. Keluarga Siahu, keluarga Lin, dan keluarga Su tampil gemilang dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran itu, ketiga keluarga itu mengambil banyak material spiritual milik Sue Sazong dari pegunungan awan darah. Mereka mengambil semua tambang, ladang, ladang obat, danau, dan laut milik Sue Sazong di benua bencana surgawi. Para leluhur dari tiga keluarga menggunakan sumber daya yang sangat besar yang mereka peroleh dari Sue Sazong dan berkembang selangkah demi selangkah selama lebih dari seribu tahun. Setelah kehancuran Sue Sazong, mereka perlahan-lahan mencapai skala mereka saat ini. Ketiga keluarga tersebut dikatakan telah berubah menjadi kekuatan peringkat perak dengan meminum garis keturunan Sue Sazong. Nada bicara Beimo tenang saat dia menjelaskan situasinya secara rincin. Dia memberitahu Kin Lai alasan kematian Sue Sazong dan kebangkitan tiga keluarga. Kin Lai dengan hati-hati mencerna kata-katanya dan terkejut. Saat ini, tidak ada yang tersisa di pegunungan awan darah. Apapun yang berharga telah diambil oleh ketiga keluarga itu. Ekspresi Beimo tenang, tetapi matanya memancarkan cahaya aneh. Haha, ketiga keluarga itu benar-benar mendapatkan ketenaran dan kekayaan dengan menyerang Sue Sazong. Menginjak tubuh Sue Sazong yang jatuh, ketiga keluarga itu bangkit ke benua bencana surgawi dan berdiri dengan bangga di dunia ini. Para leluhur dari ketiga keluarga itu semuanya adalah orang-orang dengan pandangan jauh ke depan. Aku, Beimo, akan mengagumi mereka selama sisa hidupku. Dia tidak tahu mengapa, tetapi Kin Lai dapat mendengar nada mengejek yang kental di mata dan nada bicaranya. Seolah-olah dia menyimpan dendam terhadap ketiga keluarga itu dan meremehkan tindakan mereka. Hal ini membuat Kin Lai penasaran. Teman, siapa nama keluargamu? Beimo tiba-tiba bertanya. Kin, saya Kin Lai. Oh, nama keluarga apapun boleh saja asalkan bukan Jiang. Kata Beimo penuh arti. Kin Lai terkejut. Tidak ada yang bisa dilihat di pegunungan awan darah, dan tidak ada tanaman obat. Kamu akan membuang-buang waktu di sana. Beimo menatapnya dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan memasuki ruang perahu layar awan setelah mengucapkan kata-kata ini. Kin Lai merasa bahwa orang ini agak aneh. Tiga hari berikutnya berlalu dengan cepat. Perahu layar awan telah lama keluar dari Gurun Skok. Pada hari ini, perahu layar awan berhenti di sebuah kota kecil. Banyak praktisi bela diri yang turun. Ada juga praktisi bela diri baru yang membayar cukup batu roh dan menaiki perahu layar awan. Kin Lai termasuk di antara mereka yang turun. Dia mengidentifikasi arah dan meninggalkan kota itu sendirian di malam hari, menuju ke arah pegunungan awan darah. Setelah berjalan selama dua hari, dia melangkah ke pegunungan awan darah pada siang hari. Di atas kepalanya, awan-awan tampak diwarnai dengan darah dan berwarna merah yang menakutkan. Di bawah sinar matahari, pegunungan tampak sangat berdarah. Ada bau samar darah yang bercampur dengan ki spiritual langit dan bumi. Itu sangat istimewa, tetapi dia tidak merasakan ketidaknyamanan saat menghirupnya. Setelah hening beberapa saat, suara jiwa Sueli kembali terdengar di benaknya. Pegunungan awan darah, kamu telah tiba di pegunungan awan darah. Anda telah tiba, Kin Lai menjawab. Masuk lebih dalam ke pegunungan. Pergi ke puncak merah tertinggi. Sueli menjadi bersemangat dalam benaknya. Kin Lai patuh dan berjalan maju. Di sampingnya, ada banyak gunung yang tingginya ribuan meter. Gunung-gunung itu berwarna merah seperti darah dan gersang. Tidak ada tanaman yang terlihat. Di pegunungan, samar-samar ia dapat melihat istana-istana yang runtuh. Di jalan dan di kaki gunung, terdapat tulang-tulang berwarna putih ke abu-abuan, pakaian yang robek, dan potongan-potongan baju besi di mana-mana. Dingin dan sunyi. Kesadaran jiwanya menyebar, tetapi dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Seseorang mengikutimu, Sueli tiba-tiba berkata. Langkah kaki Kin Lai terhenti. Dia berdiri di kaki gunung dan mengerutkan kening. Tiba-tiba dia menoleh dan berkata dengan dingin, keluarlah. Tidak ada gerakan. Dia melepaskan kesadaran jiwanya lagi dan tetap tidak menemukan apapun. Orang itu berada di balik batu di sebelah kiri. Sueli menunjuk. Tatapan mata Kin Lai tiba-tiba menunjuk ke arah yang ditunjuk Sueli. Dia berteriak, berapa lama lagi kau akan menyelinap. Tiba-tiba, batuk yang aneh terdengar dari balik batu besar, dan sebuah sosok segera muncul. Kau hanya berada di alam netter passage, jadi bagaimana mungkin kau bisa menemukanku? Orang itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kin Lai dari Gurun Utara berteriak. Orang yang datang adalah orang Gurun Utara yang ditemuinya di perahu layar. Orang yang berbicara kepadanya dan menjelaskan secara rincin bagaimana Sue Sazong meninggal. Sue Sazong telah lama hancur. Hampir semua murid Sue Sazong telah terbunuh. Ada beberapa yang melarikan diri, tetapi mereka tidak berani melangkah ke benua bencana surgawi. Mereka semua menjauh dari pegunungan awan darah, takut ditemukan. Be Mo dengan tenang berjalan ke arahnya, tatapannya tajam saat dia berkata, beraninya kau datang ke sini. Saya datang hanya untuk mencari rumput roh. Kin Lai mengerutkan kening. Be Mo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu mengolah seni roh darah, dan itu adalah seni yang murni. Aku melihatnya saat kamu menaiki perahu layar di kota Black Jade. Ekspresi Kin Lai berubah. 412. Kau datang untuk berbicara denganku tentang Sue Sazong karena kau tahu bahwa aku mengolah seni roh darah. Kin Lai waspada, tanpa sadar ia memainkan cincin spasialnya, siap untuk bertindak kapan saja. Tentu saja, Be Mo tersenyum. Dia berjalan ke sisi Kin Lai. Ketika lingkaran cahaya kuning terang muncul di tubuh Kin Lai, dia menuntun Kin Lai ke kedalaman pegunungan awan darah. Kin Lai terkejut. Dengan punggung menghadap Kin Lai, Be Mo berjalan lurus ke kedalaman pegunungan dengan kecepatan tetap. Sepanjang jalan, ada banyak kerangka berwarna abu-abu kecoklatan. Kerangka-kerangka ini milik mantan murid Sue Sazong. Mereka telah dibunuh lebih dari seribu tahun yang lalu. Be Mo dengan hati-hati menghindari kerangka-kerangka ini. Sepanjang jalan, dia tidak menginjak satupun dari mereka, seolah-olah dia takut mengganggu ketenangan sisa-sisa kerangka itu. Lebih dari seribu tahun yang lalu, ada puluhan ribu murid Sue Sazong yang mengolah seni roh darah. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil saja yang hidup dengan darah. Jumlah mereka bahkan tidak sampai 20 persen. Nada bicara Be Mo tenang. Sambil berjalan, dia berkata, 80 persen murid Sue Sazong tidak pernah mengonsumsi darah. Mereka hanya menggunakan hati mereka untuk meredam kekuatan garis keturunan mereka. Orang-orang ini tua dan muda, wanita dan anak-anak. Beberapa anak mereka masih mengenakan kain lampin dan belum berkultivasi seni bela diri. Namun, dalam pertempuran saat itu, mereka juga mengalami bencana yang tak terduga. Helaan nafas dalam Sue Li terdengar dari dalam benak Kin Lai. Ia mendesak, ikuti dia dan dengarkan dia. Kin Lai segera menyusulnya. Keluarga Xia Hu, Lin, dan Su. Ketiga keluarga ini mengetahui situasi Sue Sazong. Mereka tahu bahwa 80 persen murid Sue Sazong tidak bersalah. Namun, mereka tidak pernah memberitahu pasukan peringkat silver lainnya. Sebaliknya, mereka memberitahu para serigala bahwa semua murid Sue Sazong hidup dengan darah. Mereka semua jatuh ke jalan yang jahat. Be Mo tersenyum dingin. Tentu saja, yang mereka inginkan hanyalah membasmi Sue Sazong. Ketika Sue Sazong kuat, mereka patuh, tidak berani melawan sedikitpun. Tidak mudah bagi mereka untuk menunggu kesempatan ini untuk membalikkan keadaan, jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja. Karena bujukan mereka, golongan peringkat perak menjadi gila, dan mulai membersihkan pegunungan awan darah dengan tujuan menghancurkan seluruh Sue Sazong. Dengarkan leluhurku. Dalam pertempuran itu, pegunungan awan darah diwarnai merah oleh darah. Istana-istana yang dibangun Sue Sazong di pegunungan itu semuanya hancur. Teriakan-teriakan penderitaan dapat terdengar di mana-mana dalam jarak seribuli. Pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Setelah itu, semua murid Sue Sazong di pegunungan awan darah, terlepas dari apakah mereka telah meminum darah, mengolah seniroh darah, atau masih anak-anak, di bantai. Selama bertahun-tahun setelah itu, sementara kekuatan peringkat perak lainnya telah mengabaikan Sue Sazong, ketiga keluarga tersebut secara bertahap bangkit ke tampuk kekuasaan. Mereka. Mereka terus mengirim para ahli ke benua lain dan pulau-pulau terpencil di negeri kekacauan untuk mencari praktisi bela diri yang membudidayakan Sue Sazong. Mereka bertahan, bertekad untuk membunuh setiap murid Sue Sazong. Mereka takut. Mereka takut Sue Sazong akan bangkit lagi, kembali ke benua bencana surgawi, dan mengambil kembali semua milik Sue Sazong. Be Mo tiba-tiba berhenti. Kin Lai mengerutkan kening dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Dari sudut pandang Sue Sazong. Be Mo tersenyum tipis. Jika kamu tidak mengolah seni roh darah murni, aku tidak akan menyianyiakan napasku. Aku bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Saya pikir kita berasal dari sekte yang sama. Kin Lai mencibir. Bahkan tanpa pengingat Sue Li, Kin Lai dapat melihat kebenaran dari sikap Be Mo dan perilakunya yang tidak normal. Lebih dari seribu tahun lalu, saat Sue Sazong mengalami pembersihan besar-besaran, masih ada orang yang selamat. Be Mo tidak menyangkalnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, mereka yang selamat berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari benua bencana surgawi. Mereka mengubah identitas mereka dan mengolah seni roh lain untuk menyamarkan diri mereka. Mereka berjuang dengan hati-hati di ambang kematian, takut ketahuan. Sangat sedikit orang yang berani kembali ke benua bencana surgawi, apalagi datang ke Pegunungan Awandarah. Sesekali, ketiga keluarga itu akan bekerja sama dan mengirim para ahli untuk mencari di sekitar Pegunungan Awandarah. Jika mereka menemukan orang yang mencurigakan, mereka akan langsung dibunuh. Be Mo menatapnya dengan ekspresi serius. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali untuk tidak datang ke sini, tetapi kamu tidak mendengarkan. Aku sudah menjelaskannya kepadamu sekarang. Kau harus pergi secepatnya. Semakin jauh kau dari Pegunungan Awandarah, semakin baik. Para ahli dari tiga keluarga mungkin akan datang ke sini dan menemukanmu. Pada saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Kau akan tidur selamanya seperti tulang-tulang yang kau lihat ini. Di puncak gunung ketujuh, Sueli tiba-tiba berteriak, bahwa orang ini bersamamu. Setelah tenang, Kin Lai mengerutkan kening dan berkata, Ikutlah denganku. Kemudian, ia mempercepat langkahnya. Seperti embusan angin gunung, ia terbang melewati gurun utara dan menuju gunung ketujuh tempat ia datang. Mata Be Mo dipenuhi keraguan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti dengan rasa ingin tahu. Pegunungan Awandarah terdiri dari lima belas gunung yang tingginya ribuan meter. Ketika Sue Sazong berada di puncak kejayaannya, istana-istana megah telah dibangun di kelima belas gunung tersebut. Banyak pengikut Sue Sazong tinggal dan berkultivasi di setiap gunung. Puncak gunung ketujuh berada di tengah pegunungan Awandarah. Tingginya 10 ribu meter, dan bagian tengah gunung ditutupi awan. Puncaknya tersembunyi jauh di dalam awan. Puncak gunung ketujuh adalah tempat Sekte Sue Sazong berada. Itu adalah puncak utama tempat tinggal Master Sekte Sue Sazong. Empat belas gunung lainnya membentuk lingkaran di sekitar puncak utama. Para tetua, penegak hukum, dan murid Sekte Blutvian tinggal di gunung-gunung tersebut. Perut setiap gunung telah digali, dan terdapat banyak kolam darah untuk kultivasi di dalamnya agar para murid dapat berendam dan memurnikan darah mereka. Kini, kelima belas gunung itu kosong. Tanahnya tertutup mayat-mayat yang telah terkikis oleh angin selama ribuan tahun. Istana-istana di puncak gunung telah lama hancur menjadi puing-puing. Gua-gua besar di dalamnya telah runtuh atau hancur. Semua material roh besar yang tersimpan di dalamnya telah dijarah oleh pasukan peringkat silver di masa lalu, keluarga Siahu, keluarga Su, dan keluarga Lin. Sepanjang jalan, yang bisa dilihat Kinlai hanyalah tulang-tulang yang membusuk. Tulang-tulang itu semuanya berwarna abu-abu kecoklatan. Tidak berkilau seperti batu giok seperti ahli yang sudah meninggal. Jelas, tingkat kultivasi orang yang sudah meninggal itu sangat rendah. Satu jam kemudian, Kinlai berhenti di kaki puncak gunung ketujuh. Ada ribuan kerangka berwarna abu-abu kecoklatan di daerah ini. Kerangka-kerangka ini terbelah menjadi beberapa bagian, dan kepala mereka terpisah dari tubuh mereka. Di bawah awan merah darah, tempat itu dipenuhi dengan aura yang sunyi dan menyedihkan. Banyak kerangka ahli yang telah membusuk. Ketiga keluarga datang secara berkelompok untuk mengambilnya. Kerangka para ahli. Mereka sebening batu giok. Kerangka para praktisi bela diri alam nirvana dan alam abadi dapat digunakan sebagai bahan untuk menempa artefak. Kerangka tersebut mengandung kekuatan besar dan dapat digunakan sebagai sumber kekuatan untuk banyak formasi besar. Ketiga keluarga tersebut tentu saja tidak mau melepaskannya. Setelah Beimo berdiri diam, dia melihat tulang-tulang putih di sekitarnya dan berkata dengan nada dingin. Mayat-mayat praktisi bela diri tingkat rendah ini. Karena tidak memenuhi persyaratan penempaan artefak, mereka ditinggalkan di sini. Mereka tidak mau menguburnya. Naiklah ke gunung dan temukan sebuah gua yang mengarah ke perut gunung. Perintah Sueli. Kinlai kemudian mendaki gunung. Puncak gunung ketujuh tingginya 10 ribu meter. Gunung itu sangat besar, dan tidak ada satupun tanaman yang tumbuh di atasnya. Setelah mendaki 3 ribu meter, dia sampai di pinggang gunung. Dibawah instruksi Sueli yang terus-menerus, dia pergi ke tebing di belakang gunung. Beimo mengikutinya. Keraguan di matanya semakin dalam dan dalam. Dia menjadi semakin penasaran dengan tindakan Kinlai. Setengah jam lagi berlalu, Kinlai berada di suatu tempat yang membelakangi matahari. Dia melihat sebuah gua besar. Gua-gua itu semuanya mengarah ke perut gunung. Kinlai secara acak memilih satu dan masuk ke dalamnya. Ia menemukan bahwa perut gunung itu sangat luas, dan ada tulang di mana-mana. Jelaslah bahwa perut gunung itu telah dibersihkan dengan hati-hati di masa lalu. Semua praktisi bela diri Sue Sazong yang aktif di perut seharusnya ditemukan dan dibunuh. Setelah terdiam sejenak, Sueli berkata. Langkah kaki Kinlai terhenti. Beimo, yang mengikutinya, juga berhenti dan menatap Kinlai dengan mata penuh kebingungan. Biarkan aku keluar, Sueli berkata pelan. Orang ini mengejutkan Kinlai. Saya datang untuk menemuinya, kata Sueli. Tempat ini adalah perut gunung ketujuh, dan sangat dekat dengan cahaya di pintu masuk gua. Oleh karena itu, meskipun gelap, penglihatan tidak terganggu. Jika mereka masuk lebih dalam, maka akan semakin gelap dan mereka tidak akan bisa melihat jari-jari mereka yang ada di depan mereka. Apa yang kamu inginkan? Tanya Beimo. Seseorang ingin menemuimu. Kinlai menyipitkan matanya. Dia menggunakan kesadaran pikirannya untuk membuka segel di dalam soul suppressing orb dan membiarkan Sueli keluar. Seberkas cahaya berdarah terbang keluar dari antara alisnya. Jiwa Sueli yang tersisa perlahan mengembun dan berubah menjadi jiwa berdarah. Ekspresi Beimo berubah. Dia mengira Kinlai ingin membunuhnya, dan secara naluria bergerak menuju pintu masuk gua di belakangnya. Nama keluargamu bukan Bei, tapi Mo, kan? Sueli berkata dengan suara rendah, siapa Mo Jun bagimu? Siapa kau? Bagaimana kau bisa kenal ayahku? Teriak Beimo. Karena kamu sangat mirip dengan ayahmu. Sueli menghela nafas. Ayahmu? Apakah dia masih hidup? Ya, dia benar. Rasa ingin tahu Beimo pun muncul. Namaku sebenarnya Mo Bei. Siapa kamu? Mengapa hanya ada sedikit jiwa yang tersisa? Namaku Sueli. Lebih dari 1200 tahun yang lalu, Aku adalah pemimpin sekte baru Sue Sasong. Sueli berkata pelan. Senior Sueli, Mo Bei, berteriak kaget. Sueli menatapnya dalam-dalam dan berkata, Aku tidak pernah mengolah ilmu jahat, dan aku tidak pernah menyakiti sesama anggota sekte. Kurasa ayahmu seharusnya tahu ini. Dia memberitahuku bahwa orang yang telah memasuki jalan jahat itu sebenarnya adalah adikmu, Kang Chukol. Tidak lama setelah Anda dipenjara, Kang Chukol membunuh ketua sekte lama. Masalah dia minum darah segera terungkap. Namun, saat itu, banyak anggota sekte telah terjerumus ke jalan jahat. Bahkan banyak tetua yang kehilangan diri mereka dan minum darah untuk berkultivasi bersamanya. Mo Bei menjadi bersemangat dan menjelaskan dengan suara keras, Tidak ada cara untuk mengendalikannya. Semakin banyak anggota sekte menemukan bahwa menggunakan darah orang lain untuk berkultivasi dapat dengan cepat mengumpulkan kekuatan dan meningkatkan kultivasi mereka. Mereka secara bertahap menjadi gila. Mereka mulai memburu dan membunuh praktisi bela diri dari pasukan bawahan di benua bencana surgawi, menyebabkan surga mengeluh dan orang-orang menjadi marah. Pada akhirnya, mereka membuat marah pasukan peringkat perak dari tanah kekacauan. Sue Sazong akhirnya menemui ajalnya karena rasa jijik mereka. Berapa banyak yang selamat? Sue Li bertanya dengan suara gemetar. Kang Chukol berhasil melarikan diri. Dia membawa beberapa bawahan kepercayaannya dan menggunakan seni melarikan diri dari darah untuk melarikan diri dari pertempuran itu. Sejak saat itu, tak ada lagi kabar tentangnya. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Mobei menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ayahku dan istrimu meninggalkan pegunungan awan darah tidak lama setelah ketua sekte lama terbunuh. Saat Sue Sazong berubah, mereka telah meninggalkan pegunungan awan darah sejak lama, jadi mereka selamat. Istriku, istriku masih hidup. Jiwa Sue Li bergetar hebat. Dia masih hidup, dan Anda memiliki seorang putri. Mobei berkata dengan lembut. 413. Lingye masih hidup, Lingye masih hidup, saya masih punya seorang putri. Jiwa Sue Li yang berdarah berkelebat bagaikan api yang tertiup angin, begitu bersemangat hingga tampaknya jiwanya akan padam sewaktu-waktu. Ceritakan tentang istriku, Mo Lingye. Setelah beberapa lama, Sue Li perlahan menenangkan emosinya. Matanya memancarkan cahaya berdarah yang menakutkan saat dia menatap Mobei. Senior Sue Li, jangan gelisah, kamu harus tetap tenang. Mobei berpikir sejenak dan berkata dengan ekspresi berat. Mata Kinlai menyipit. Dari ekspresi Mobei, dia bisa tahu ada yang tidak beres dan menduga situasi Mo Lingye tidak baik. Jiwa Sue Li menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak perlu menghembuskannya sama sekali, dia hanya menggunakan postur ini untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Selama dia masih hidup, aku bisa menerima apapun. Aku telah dipenjara begitu lama dan mengalami begitu banyak hal. Apa yang tidak bisa aku terima? Sue Li tersenyum pahit. Saat Bibimo mengetahui bahwa Kang Chukol telah menjebakmu dan menyebabkan kematian ketua Sekte Lama, dia menantang Kang Chukol dalam pertarungan berdarah. Kang Chukol sangat mencintai Bibimo. Selama pertempuran, dia berbelas kasih dan tidak membunuhnya. Dia bahkan bersiap untuk memenjarakan Bibimo. Namun, selama pertempuran, Kang Chukol mengetahui bahwa Bibimo sedang hamil. Dia tahu bahwa anak itu adalah anakmu. Dia yang tadinya penyanyang, tiba-tiba menjadi gila dan kehilangan kendali. Setelah itu, Bibimo terluka parah. Hampir semua urat dan pembuluh darahnya putus. Ayahkulah yang menyelamatkan Bibimo yang terluka parah saat pikiran Kang Chukol sedang kacau. Dia membawa Bibimo menjauh dari Sue Sazong. Mereka melarikan diri ke benua pembantaian surgawi. Setelah tiba di benua pembantaian surgawi, ayah saya dan sebagian murid Sue Sazong yang setia kepada guru Sekte Lama. Untuk memperpanjang hidup Bibimo, dia hanya bisa menggunakan seni rahasia Sue Sazong untuk menyegel Bibimo dalam kepompong darah. Bibimo disegel dalam kepompong darah untuk mencegah kebocoran kekuatan hidupnya. Dia hanya memiliki kesadaran jiwa yang sederhana. Dia seharusnya sudah melahirkan anak itu sejak lama. Namun, kekuatan hidup dalam tubuhnya terlalu lemah. Luka-lukanya terlalu parah, dan dia telah disegel dalam kepompong darah untuk waktu yang lama. Anak itu baru lahir 25 tahun yang lalu setelah lebih dari seribu tahun. Kalau saja dia tidak punya anak ini, kalau saja dia tidak menyuntikkan banyak sekali energi darah dan vitalitas ke dalam tubuh anak ini, Bibimo bisa saja pulih lebih awal. Namun demi anaknya, dia rela disegel selama lebih dari seribu tahun dan tetap bersikeras melahirkan Moyan. Akhirnya anak itu lahir dengan selamat, tetapi kondisi Bibimo memburuk. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki kesadaran yang sederhana, dan kekuatan hidupnya semakin melemah. Saat ini, tubuh Bibimo terbungkus dalam kepompong darah. Ia berendam dalam kolam darah khusus untuk mempertahankan kekuatan hidupnya, tetapi jiwanya begitu lemah sehingga ia tak dapat lagi berkomunikasi dengannya. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk datang ke benua bencana surgawi karena ku dengar rumah lelang keluarga Lin di kota hujan tersebar punya semanggi pemelihara jiwa yang bisa mengumpulkan benang jiwa dan membantu memulihkan jiwa. Aku berharap bisa membeli semanggi pemelihara jiwa dan melihat apakah itu bisa membantu Bibimo mengumpulkan benang jiwa lagi. Mo Bei mendesah pelan dan menceritakan situasi Sue Li saat ini secara rincin. Jiang Zuzi, akan tiba saatnya aku akan memakan dagingnya dan mengunyah tulangnya. Sue Li melolong sedih. Lolongannya dipenuhi dengan kesedihan, rasa sakit, dan kebencian. Sue Mo Yan juga tengah mencari ramuan dan rumput spiritual untuk Bibimo. Ketika mendengar bahwa mungkin ada ramuan suci yang dapat memulihkan jiwa di alam rahasia ini, dia pun memutuskan untuk ikut serta. Pada saat ini, dia seharusnya telah tiba di benua retakan surgawi dan bersiap memasuki ujian. Mo Bei takut Sue Li tidak tahan, jadi dia menyebutkan nama putrinya untuk menarik perhatiannya. Seperti yang diharapkan. Mendengar Mo Bei menyebut Sue Mo Yan, Sue Li segera kembali tenang. Ia bergumam, marganya Sue. Seperti yang diduga, dia adalah anakku. Margaku Sue, dan namaku Sue Li. Saat itu, guru menganggap Sue terlalu mirip dengan marga wanita dan dengan paksa mengubahnya menjadi Sue saat aku menjadi muridnya. Dia mengganti topik pembicaraan dan berteriak, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan tubuhnya selama ini? Mo Bei menghela nafas. Pikiran Sue Li menegang. Dia berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana keadaannya? Ketika Bibimo mengandung, dia telah menderita luka berat. Kidan darahnya selalu lemah. Karena Bibimo telah disegel dalam kepompong darah selama lebih dari seribu tahun, kelahirannya juga telah tertunda selama lebih dari seribu tahun. Mo Bei menghela nafas dalam-dalam. Kenyataannya, dia seharusnya tidak selamat. Kehamilannya telah tertunda selama seribu tahun. Bibimo telah dengan paksa menentang surga. Selama masa kehamilannya, harapan hidupnya perlahan-lahan menurun. Ketika ia lahir 25 tahun yang lalu, harapan hidupnya telah mencapai akhir. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Jiwa Sue Li berdesir hebat. Dia meraung serak. Saya tidak tahu secara spesifik, tetapi saya dengar dari ayah saya bahwa dia mungkin hanya hidup sampai usia 30 tahun. Dia masih punya waktu 5 tahun lagi. Jika keajaiban tidak terjadi dalam 5 tahun ini, dia akan kehilangan nyawanya dan meninggal di usia 30. Ekspresi Mo Bei tampak putus asa. Aku ingin dia hidup dengan baik. Berapapun harga yang harus kubayar, aku ingin dia hidup dengan baik. Aku ingin ibu dan anak perempuannya aman, Sue Li berteriak sekeras-kerasnya. Karena seni roh darah Sue Sazong telah menjadi seni terlarang, dia telah dikirim ke Sekte Iblis Ilusi dari sembilan kekuatan besar saat dia masih sangat muda. Bakatnya sungguh menakjubkan. Saat ini, dia berada di puncak alam Netterpasej. Kali ini, dia mewakili Sekte Iblis Ilusi untuk berpartisipasi dalam ujian. Orang-orang dari Sekte Iblis Ilusi tahu bahwa situasinya istimewa. Mereka berharap dia akan bertemu secara kebetulan di makam dewa, melewati rintangan itu, dan hidup dengan baik. Mo Bei berseru. Di dalam gua, Sue Li terus meraung marah. Matanya yang berdarah dipenuhi dengan kesedihan. Lama kemudian, Sue Li perlahan-lahan menjadi tenang dan berkata, Aku ingin pergi ke pengadilan. Aku ingin melihat putriku. Aku ingin mendapatkan tubuh leluhur darah dan memurnikannya. Aku ingin membantu Moyan menemukan obat suci dan selamat dari malapetaka ini. Senior Sue Li, saya khawatir Anda tidak akan bisa masuk. Mo Bei tiba-tiba berkata, Mengapa mata Sue Li bersinar dengan cahaya berdarah? Saya mendengar bahwa ada penghalang jiwa di pintu masuk alam rahasia yang disebut makam para dewa. Siapapun yang merupakan praktisi bela diri yang tingkatannya lebih tinggi dari alam Netter Passage tidak akan mampu melewatinya, baik secara jiwa maupun raga. Ekspresi Mo Bei serius. Para ahli dari sembilan pasukan peringkat silver telah meninggalkan tubuh fisik mereka dan mencoba membelah jiwa mereka untuk masuk. Mereka bahkan telah menggunakan artefak roh kelas surga untuk menyembunyikan jiwa mereka, tetapi mereka masih dihentikan oleh penghalang. Kin Lai membeku sejenak. Sue Li juga tercengang. Dia telah menggunakan artefak roh kelas surga untuk menyembunyikan jiwanya, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari penghalang di pintu masuk. Mo Bei tersenyum pahit dan mengangguk. Bayangan darah hantu Sue Li bergetar hebat lagi, memperlihatkan rasa cemas dan gelisahnya. Mo Bei menatapnya tanpa daya. Kin Lai juga mengerutkan kening. Dia tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk membantu Sue Li. Setelah sekian lama, Sue Li tiba-tiba berjalan ke kedalaman gunung. Suaranya datang dari kedalaman gua yang gelap, tunggu aku di sini. Kin Lai dan Mo Bei tetap di tempat mereka. Senior Sue Li, mengapa dia bersamamu? Tanya Mo Bei. Aku menemukan bahwa dia disegel di dalam pilar polar roh. Kin Lai memberiku penjelasan sederhana tentang apa yang telah terjadi. Mo Bei menghela nafas dalam-dalam. Bibimo telah disegel dalam kepompong darah selama lebih dari seribu tahun, dan Senior Sue Li juga sama. Huh, Sue Sazong yang dulu makmur, penguasa benua bencana surgawi, sudah tiada. Para pengikut masa lalu, tiga kekuatan rendahan, tiba-tiba berubah dan berdiri tegak di dunia ini. Itu benar-benar tidak dapat diterima. Aku akan membangun kembali Sue Sazong. Suara Sue Li terdengar dari kedalaman gua. Bayangan darah hantunya melilit pecahan tulang yang tampak seperti giyok darah. Pecahan tulang itu melayang di atas kepala Kin Lai dan menyimpannya. Dia memerintah Kin Lai dengan jiwanya. Kin Lai bahkan tidak melihatnya. Dia mengambil pecahan tulang yang tembus pandang itu dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Mo Bei, keluarlah sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan dengannya. Kata Sue Li. Mo Bei berjalan keluar dengan hormat. Yang kuberikan padamu adalah paru pertama dari Blood Codex. Itu adalah fondasi sekte Sue Sazong. Itu tidak hanya mencatat Blood Spirit Art secara lengkap, tetapi juga mencatat semua jenis keterampilan ofensif yang melengkapi Blood Spirit Art. Sue Li benar-benar menggali paru pertama Blood Codex dari suatu tempat di dalam gua. Matanya bersinar dengan cahaya berdarah saat dia berkata dengan serius, darah Codex dikabarkan ditulis dari tulang-tulang Blood Progenitor. Jangan berpikir itu hanya sepotong kecil, tetapi karakter yang tercetak di dalamnya sebanyak bintang di langit. Itu sangat dalam dan tak terduga. Mengapa kamu memberikannya padaku, Kin Lai? Melalui itu, bahkan jika aku tidak di sisimu, kau dapat mengolah seniroh Sue Sazong yang paling mendalam. Melalui itu, kau seharusnya bisa mengumpulkan jasad leluhur darah di makam para dewa, kata Sue Li dengan serius. Kamu ingin meninggalkanku, Kin Lai mengerti. Karena aku tidak bisa masuk ke makam dewa bersamamu, aku hanya bisa pergi sekarang. Kurasa aku harus pergi menemui istriku. Nada bicara Sue Li terdengar sedih. Jika kamu melihat putriku di makam dewa, aku harap kamu dapat membantunya semampunya. Kamu bisa pikirkan masalah antara kamu dan aku. Terserah kamu mau ngasih tahu dia atau tidak. Kin Lai menganggup tanpa suara. Tinggalkan bahan-bahan roh yang kamu kumpulkan untuk membangun formasi teleportasi. Aku akan meminta Mo Bei untuk mengambilnya. Begitu kita mencapai benua pembantaian surgawi, aku akan mencoba untuk terhubung ke tanah darah tertinggi. Sue Li menatap dinding gua dan mendesah. Awalnya aku ingin membangunnya di sini, tetapi tiga keluarga besar tidak mengizinkannya. Aku hanya bisa mengubah lokasi untuk saat ini. Ketika kamu memiliki tubuh leluhur darah dan aku dapat memurnikannya, ketika aku memiliki tubuh fisik, aku akan mempertimbangkan untuk membangun kembali Sue Sazong di Pegunungan Awan Darah. Setelah aku keluar dari pengadilan, bagaimana aku bisa menemukanmu? Tanya Qin Li. Sebentar lagi, hubungi Mo Bei dan konfirmasikan lokasi. Kata Sue Li. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Qin Li menekan cincin spasialnya dan mengeluarkan batu fantasi, batu bintang es, kristal takdir, diok halus, dan darah penyuruh merah satu per satu. Dia melemparkannya ke tanah. Qin Li, jika kau melihat putriku di makam dewa, ingatlah untuk menjaganya baik-baik untukku, kata Sue Li dengan sungguh-sungguh. 414. Sue Li pergi bersama Mo Bei. Mo Bei akan pergi ke kota hujan tersebar untuk membantu istrinya, Moling Ye, membeli rumput tiga daun pemelihara jiwa. Sue Li tidak dapat memasuki makam dewa bersama Qin Li. Dia sangat ingin bertemu dengan istrinya, jadi dia mengatur tempat pertemuan dengan Qin Li dan pergi. Setelah Sue Li dan Mo Bei pergi, Qin Li duduk sendirian di perut puncak gunung ketujuh. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan setengah dari kitab darah yang diberikan Sue Li kepadanya. Itu adalah sepotong tulang yang hanya seukuran telapak tangan. Tulang itu sangat berat di tangannya. Tulang itu tampak seperti terbuat dari batu akik merah. Tulang itu tembus pandang dan memancarkan kilauan darah yang indah. Menurut Sue Li, separuh dari kitab darah ini ditulis oleh leluhur darah menggunakan sepotong kecil tulangnya sendiri. Kitab itu ditulis dengan berbagai macam seni rahasia Sue Sasong. Kitab itu sangat dalam dan tak terduga. Dia mencoba menggunakan sedikit kesadaran pikirannya untuk memasuki kodeks darah. Ledakan. Sekumpulan cahaya berdarah yang menyilaukan melonjak keluar dari pecahan tulang itu dan mendorong keluar kesadaran psikisnya yang telah menyelinap ke dalamnya. Kesadaran pikirannya tidak dapat masuk. Hem. Dengan seruan lembut, mata Qin Li berbinar saat dia diam-diam menyalurkan seni roh darah. Bau darah yang kuat keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Gumpalan kabut berwarna darah menggulung dan menyebar. Gumpalan kesadaran psikisnya juga mengumpulkan ki darah murni. Kesadaran pikirannya tiba-tiba memasuki kodeks darah lagi. Kali ini, dia tidak menemui halangan apapun. Pikiran dan kesadarannya memasuki blut kodeks seperti benang berdarah. Seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke lautan simbol berdarah. Wus-wus-wus-wus. Puluhan ribu simbol berdarah bagaikan kupu-kupu berdarah, bagaikan batu rubi tembus pandang. Seperti burung roh yang berdarah. Mereka melolong dan berputar di dalam lautan tulang berdarah. Simbol berdarah. Ada banyak hal aneh, dan semuanya terus berubah. Hal-hal itu sungguh mendalam dan tak terduga. Pikiran dan kesadarannya melayang di lautan simbol berdarah. Dia segera merasakan sejumlah besar energi memasuki pikirannya dan mengalir kembali ke jiwa sejatinya di danau jiwanya. Seni darah, meledak. Seni darah, belenggu jiwa. Cakar hantu menangis darah. Seni setan darah. Kesadarannya mengembara dalam lautan rune darah, berlama-lama dalam rune. Rentetan kenangan menari-nari dalam benaknya bagai cahaya berdarah, yang memberitahunya segala macam rahasia kultifasi Sue Sazong. Sungguh menakjubkan. Kinlai memfokuskan pikirannya dan membiarkan dirinya melayang bebas di laut simbol darah untuk mengamati seni roh darah yang menakjubkan. Seni roh darah, seni roh darah. Ribuan karakter raksasa yang tampak seperti permata kristal membentuk sungai darah yang menarik perhatian di lautan darah. Karakter berdarah itu berputar seolah-olah seseorang sedang membalik-balik buku. Kinlai memfokuskan indranya. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia perlahan terbangun. Matanya yang tertutup rapat terbuka. Dia dengan hati-hati mengembalikan potongan tulang darah tembus cahaya ini ke dalam cincin spasialnya. Dia memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. Kultivasi seni roh darah memang rentan terhadap masalah. Tidak heran Kang Cukol dan yang lainnya telah jatuh ke jalan yang jahat. Kinlai berkata dengan suara rendah dan ekspresi gelap. Kultivasi seni roh darah adalah untuk memadatkan darah dalam tubuh seseorang dan menggunakan energi darah untuk memurnikan tulang, urat, dan daging di seluruh tubuh seseorang. Sambil memperkuat tubuh seseorang, darah seseorang mengandung sejumlah kekuatan yang mengerikan. Bagian pertama dari Blood Pound mencatat sebuah metode untuk mempercepat kultivasi Blood Spirit Art. Seseorang harus membangun sebuah kolam darah, mengisinya dengan darah binatang buas, menambahkan semua jenis ramuan roh, dan merendam tubuh seseorang di dalamnya. Pori-pori seseorang akan menyerap esensi energi darah di kolam darah dan secara bertahap menggabungkannya ke dalam tubuh seseorang, melembutkan tubuh seseorang, memperkuat energi darah seseorang, dan memurnikan darah seseorang. Ini adalah metode penanaman yang normal. Darah binatang roh tidak akan tercampur dengan ingatan atau pikiran yang mengganggu. Kitab Darah juga mencatat metode penggunaan kolam darah untuk berkultivasi, bersama dengan ramuan roh tambahan, juga dapat menghilangkan kotoran dan pikiran dari kolam darah dan memurnikan darah di kolam darah. Seni roh darah yang diolah dengan cara ini tidak akan menyerap pikiran dan ingatan yang mengganggu sambil menenangkan tubuh seseorang dan memperkuat energi roh darah seseorang. Seseorang tidak akan menderita serangan balik yang mengerikan, kehilangan kendali ketika menyalurkan seni roh darah, atau kehilangan rasionalitasnya. Cara yang ditempuh Kang Chukol dan yang lainnya merupakan jalan pintas. Mereka tidak menggunakan kolam darah atau darah binatang buas, melainkan langsung mengonsumsi darah praktisi bela diri. Dibandingkan dengan darah binatang roh, darah tubuh manusia sebenarnya lebih cocok untuk kultivasi murid-murid sueseorang. Mereka tidak perlu memurnikannya dengan ramuan roh, memeliharanya di kolam darah, atau menyerapnya melalui pori-pori mereka. Mereka bisa langsung mengonsumsinya seperti minum air. Hal ini dikarenakan darah manusia mirip, tetapi darah binatang tidak. Hal ini memerlukan proses pemurnian yang rumit. Namun, meski darah manusia memiliki kelebihan yang besar dibanding darah binatang, darah manusia juga memiliki kekurangan yang besar. Manusia adalah ras yang sangat cerdas. Darah manusia mengandung pikiran yang mengganggu, ingatan yang mengganggu, dan segala macam emosi negatif. Mengonsumsi darah manusia untuk berkultivasi tidak hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga akan menyerap pikiran-pikiran yang mengganggu, pecahan-pecahan memori, dan segala jenis emosi negatif ke dalam tubuh seseorang dan mencampurnya dengan darahnya sendiri. Seiring dengan semakin banyaknya darah manusia yang dikonsumsi, pikiran-pikiran yang mengganggu, serpihan-serpihan memori, dan segala macam emosi negatif akan terkumpul di dalam tubuh seorang kultivator. Hal ini akan menyebabkan Kang Chu Kool dan Jiang Tian Xing mengalahkan tuan rumah saat menyalurkan seni roh darah. Karena darah yang tidak murni dalam tubuh mereka, pikiran yang mengganggu, fragment memori, dan semua jenis emosi negatif dalam darah mereka akan meledak. Menurut catatan paru pertama Kitab Darah, mereka yang mengolah metode ini akan mengumpulkan semakin banyak pikiran yang mengganggu, fragment memori, dan segala macam emosi negatif dalam darah mereka. Mereka bahkan mungkin berkembang menjadi jiwa darah yang ganas. Jiwa darah akan tumbuh semakin kuat, dan pada akhirnya, ia akan melahap kultivator dan menggantikan jiwa utama dengan jiwa darah. Pada saat itu, orang yang mengolah seni roh darah ini tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Bahkan, mereka tidak bisa lagi disebut manusia. Mereka akan sepenuhnya berubah menjadi iblis darah. Pada akhirnya, metode kultivasi semacam ini akan menyebabkan kultivator kehilangan jati dirinya. Pada akhirnya, monster dengan jiwa yang kacau akan muncul dalam darahnya sendiri, dan kultivator akan dimangsa oleh jiwa darah tersebut. Hasilnya sangat tragis. Namun, begitu seorang kultivator jatuh ke jalan jahat dan menemukan bahwa metode kultivasi ini berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, mereka tidak akan mampu lagi menahan keinginan mereka untuk mendapatkan darah. Mereka akan terjerumus ke dalamnya seperti halnya mengonsumsi narkoba. Setelah mengetahui perbedaan antara kedua seni kultivasi tersebut, Kinlai telah memutuskan bahwa ia tidak akan pernah mengonsumsi darah manusia secara langsung untuk berkultivasi. Ia tidak ingin kehilangan dirinya sendiri pada akhirnya, ia juga tidak ingin jiwanya dilahap dan akhirnya berubah menjadi iblis darah. Dia tidak tahu apakah Kang Chukol dan yang lainnya tahu konsekuensinya. Dia juga tidak tahu bagaimana mereka akan bereaksi jika mereka tahu bahwa jiwa mereka akan dilahap pada akhirnya. Kinlai tidak terburu-buru untuk pergi. Di dalam perut gunung, ia mempelajari dengan saksama seni roh darah, meledak, belenggu darah, cakar hantu menangis darah, seni setan darah, pelarian darah, dan banyak seni rahasia lainnya yang dapat digunakan bersamaan dengan seni roh darah. Ia mencobanya satu demi satu, mencoba menemukan cara sederhana untuk menggunakannya. Sepuluh hari kemudian, setelah dia menghafalkan semua ingatan ini dan memahami cara menggunakannya, dia akhirnya berjalan keluar dari pegunungan awan darah. Dia menaiki perahu layar dan memulai perjalanan pulang ke kota Black Jade. Sepuluh hari kemudian, dia kembali ke kota Black Jade dan menuju rumah kecil di bagian utara kota. Sebelum dia mendekati rumah itu, ekspresinya menjadi gelap dan dia menghentikan langkahnya. Banyak prajurit berkumpul di sekitar rumah. Banyak dari mereka saling berbisik dan menunjuk ke arah rumah. Kinlai tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bergerak sedikit menjauh dan mendengarkan pembicaraan orang banyak. Saat dia memahami situasinya, ekspresinya semakin gelap dan dia semakin pendiam. Pada akhirnya, dia mengerti alasannya. Tidak lama setelah kepergiannya, beberapa praktisi bela diri di bagian utara kota tertarik dengan kecantikan Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Tang Siki. Mereka menyelinap ke dalam rumah pada larut malam dan berusaha menyakiti mereka. Pertempuran berdarah segera meletus. Selama pertempuran, Feng Rong mengeksekusi seni roh darah dan membunuh banyak penjajah. Dia tidak tahu bahwa seni roh darah adalah seni terlarang di benua bencana surgawi. Ketika seseorang menyadari bahwa dia mengolah seni roh darah, mereka langsung berteriak. Dari teriakan mereka, Feng Rong segera menyadari bahwa seni roh darah adalah seni jahat. Siapapun yang menggunakannya akan dibunuh tanpa ampun. Dari orang-orang itu, dia juga mengetahui betapa kejamnya keluarga Siahu, Su, dan Lin di benua bencana surgawi terhadap mereka yang mengolah seni roh darah. Feng Rong mulai panik. Setelah mengetahui kebenarannya, mereka membunuh semua penyerbu. Sebelum keluarga Siahu sempat bereaksi, mereka menggunakan formasi teleportasi keluarga Siahu untuk melarikan diri. Tidak lama setelah mereka pergi, seseorang di dekat situ datang dan melihat jejak seni roh darah dari luka berat orang yang sudah mati. Orang itu segera melapor ke keluarga Siahu. Para ahli keluarga Siahu dari kota Giyok Hitam bergerak keluar dan mencari Feng Rong dan yang lainnya di seluruh kota. Mereka segera mengetahui bahwa Feng Rong dan yang lainnya telah meninggalkan benua bencana surgawi melalui formasi teleportasi dan menuju benua retakan surgawi. Banyak praktisi bela diri dari keluarga Siahu, Su, dan Lin telah mengirim banyak orang ke benua retakan surgawi untuk membunuh Feng Rong dan yang lainnya. Setelah mendengarkan dalam diam selama beberapa saat, Kin Lai bersembunyi di sudut jalan, mengenakan topeng kulit rubah, dan diam-diam pergi. Dia berencana untuk meninggalkan benua bencana surgawi sesegera mungkin. Namun, setelah Song Ting Yu dan yang lainnya tidak punya pilihan selain pergi, ia menemui masalah. Ia tidak memiliki cukup batu roh untuk pergi ke benua retakan surgawi. Dia perlu membayar seribu batu roh kelas bumi untuk menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke benua retakan surgawi, tetapi dia hanya memiliki sekitar 200 di cincin spasialnya. Awalnya, dia bisa saja meminta Song Ting Yu untuk membayarnya, jadi dia tidak terlalu keberatan. Sekarang Song Ting Yu dan yang lainnya telah pergi dengan tergesa-gesa, ujian makam dewa akan segera dimulai. Dia perlu mengumpulkan cukup banyak batu roh untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Setelah menghabiskan sehari, dia mengetahui bahwa ada sekelompok orang lain yang ingin menyakiti Tang Siki dan yang lainnya. Ketika mereka tiba di tengah malam, mereka menemukan bahwa sekelompok orang telah tiba sebelum mereka. Namun, mereka semua terbunuh. Mereka adalah orang-orang yang melihat jejak seni roh darah pada mayat-mayat itu dan melaporkan berita itu kepada keluarga Siahu, menukarnya dengan 3000 batu roh kelas bumi. Larut malam, Kin Lai menutup rumah di utara kota tempat orang-orang itu tinggal. Di tengah malam, rumah itu dilalap api oleh empat bom Terminator yang sangat dahsyat. Beberapa praktisi bela diri hancur berkeping-keping. Kin Lai mengambil cincin spasial mereka dan pergi dengan tenang. Dia memperoleh biaya perjalanan ke Benua Retakan Surgawi. 415. Benua Retakan Surgawi Di dalam formasi teleportasi besar yang berbentuk seperti altar, cahaya ilahi berpotongan dan mekar. Sosok heroik tiba-tiba muncul. Tuan, apakah Anda berada di sudut formasi teleportasi untuk ujian? Seorang praktisi bela diri alam fragmentasi? Seorang praktisi bela diri sekolah Tianqi dengan lambang tungku api di dadanya? bertanya dengan keras. Kin Lai menatapnya dan berkata, Ya, Anda mewakili kekuatan yang mana? Gunung Pedang Surgawi. Keluarkan tokennya dan biarkan saya melihatnya. Kin Lai mengangkat token pedang. Orang itu melirik dan memeriksanya dengan kesadarannya. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Berdirilah di tempatmu dan jangan bergerak. Aku akan mengirimu ke lokasi pengadilan. Kin Lai berdiri diam. Dia mengerti satu hal. Dia tidak perlu membayar satu batu roh pun untuk bepergian dari Benua Layu Surgawi ke Benua Bencana Surgawi. Karena token di tangannya adalah token pedang, Dia mewakili Gunung Pedang Surgawi. Formasi teleportasi besar di Benua Layu Surgawi dikendalikan oleh Gunung Pedang Surgawi. Para peserta Gunung Pedang Surgawi dapat menggunakan formasi teleportasi secara gratis. Formasi teleportasi kota Black Jade dikendalikan oleh keluarga Siahu. Dia bukan anggota keluarga Siahu, Jadi dia harus membayar seribu batu roh untuk menggunakannya. Formasi teleportasi di Benua Retakan Surgawi ini dikendalikan oleh Sekolah Tianqi. Sebagai penyelenggara ujian ini, Sekolah Tianqi bertanggung jawab atas teleportasi sehingga dia tidak perlu membayar batu roh. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, Ia sekali lagi tenggelam dalam gelombang cahaya spasial yang kuat. Di tengah rasa pusingnya, Ia sekali lagi diteleportasikan ke tengah ledakan sinar cahaya berwarna-warni. Ketika ia muncul kembali, Ia mendapati dirinya berada di sebuah pulau besar. Pulau itu ramai dengan praktisi bela diri dari berbagai kekuatan. Keluar, seorang praktisi bela diri Sekte Arte Faksur Gawi berteriak. Dia berjalan keluar dari formasi teleportasi di bawah kakinya. Dia menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Dia memandang para praktisi bela diri dari sembilan kekuatan peringkat perak. Di banyak lorong pengadilan. Dia ingin mencari Song Ting Yu dan Xie Jing Xuan dan mencari tahu situasi mereka. Dia ingin tahu apakah Gao Yu dan yang lainnya aman. Qin Lai. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras di samping telinganya, menyebabkan sekujur tubuhnya bergetar. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat sosok malas di belakangnya. Di sampingnya, berjongkok seekor anjing serigala besar seputih salju, Raja Serigala Salju Icestone. Paman Li Qin Lai berteriak. Limu mengangguk sambil tersenyum dan melambai padanya. Mari ikut saya. Qin Lai mengikutinya dengan penuh semangat. Bulu anjing serigala besar yang seputih salju itu berkilauan dengan cahaya kristal yang lembut. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan, dan ia tampak lebih bersemangat dari sebelumnya. Raja Serigala Salju Icestone menjadi semakin kuat. Tempat yang dia tuju adalah sebuah alun-alun besar di pulau itu. Banyak prajurit dari berbagai pasukan berkumpul di alun-alun itu. Mereka semua melihat ke arah panggung giok yang tingginya ratusan meter. Semua orang berbicara dengan panas. Masing-masing dari sembilan pasukan mengeluarkan tiga senjata roh kelas bumi, pil roh, dan baju zirah roh sebagai hadiah untuk ujian ini. Totalnya ada 27 harta karun. Asalkan peserta bertahan hidup sampai akhir Graveyard of Gods. Dan Anda akan mendapat bagian dari 27 harta karun itu. Betul sekali, selama kamu bertahan selama setahun, mereka yang keluar hidup-hidup dari makam para dewa tidak hanya akan mengambil sendiri apa yang mereka peroleh dari makam para dewa, mereka juga akan menerima 27 harta karun. Sebagai penyelenggara uji coba ini, sekolah Tianqi mengeluarkan tiga artefak roh kelas lima bumi. Salah satunya adalah spekter Jade Flame Settle, satu lagi adalah Lunar Rui Ring, dan satu lagi adalah Demon Slying Blade. Ini adalah harta karun besar yang diinginkan oleh banyak praktisi bela diri alam fragmentasi. Beast Mountain tidak pelit. Tiga binatang roh tingkat enam semuanya dijinakkan. Seekor Golden Winget Luan peringkat enam dapat menempuh jarak 50 ribu mil dalam sehari. Seekor Blue Blood Kilin memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Seorang Firecrow King dapat mengendalikan puluhan ribu Firecrow. Ketiga binatang roh tingkat enam ini langka bahkan di Gunung Binatang Buas. Mereka benar-benar rela berpisah dengan mereka. Gunung Pedang Surgawi juga mengeluarkan tiga pedang kelas bumi. Pedang-pedang itu konon dapat terhubung dengan roh dan juga merupakan harta karun yang besar. Sekte Terminator mengeluarkan tiga pil roh tujuh Apercher. Konon, pil ini dapat menyehatkan jiwa sejati dan memiliki efek luar biasa pada pertumbuhan dan pemulihan jiwa sejati. Tiga armor berharga milik Ilusori Demon Sake juga sangat berharga. Para praktisi bela diri berdiskusi dengan mata membara saat mereka melihat panggung giyok tinggi. Ketika Kin Lai memfokuskan pikirannya, dia menemukan bahwa platform giyok itu ditutupi oleh lapisan-lapisan perisai cahaya neon. Di permukaan platform itu terdapat banyak artefak roh dan baju sirah yang berkilauan, serta botol-botol giyok yang diisi dengan pil-pil roh. Tiga binatang roh yang berasal dari Gunung Binatang adalah makhluk hidup. Mereka diatur untuk dibesarkan dan diawasi oleh praktisi bela diri. Mendengar pembicaraan itu, Kin Lai terharu. Ia terkejut dengan kemewahan sembilan pasukan peringkat silver. Biasanya, para praktisi bela diri alam manifestasi dan alam netterpasej hanya perlu menggunakan artefak roh dan baju sirah kelas mendalam. Artefak roh kelas bumi hanya diperuntukkan bagi praktisi bela diri alam pemenuhan dan alam fragmentasi. Praktisi bela diri alam netterpasej sama sekali tidak dapat menggunakan esensi dan kekuatan artefak roh kelas bumi. Misalnya, meskipun ia telah memperoleh 12 pilar pola roh, ia masih belum mampu mengendalikan semuanya. Ia tidak dapat menampilkan rahasia formasi penyegelan surgawi universal. Namun, praktisi bela diri netterpasej realem suatu hari akan memasuki fulfillment realem dan fragmentation realem. Pada saat itu, mereka akan membutuhkan artefak roh earthgrade. Wajar saja jika artefak roh kelas bumi biasa bernilai puluhan ribu batu roh kelas bumi. Hanya praktisi bela diri dengan latar belakang luar biasa dan keluarga kuat yang dapat memiliki artefak roh kelas bumi. Banyak murid dari sembilan kekuatan besar tidak akan mampu menyediakan artefak roh tingkat bumi yang cocok jika ayah mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat. Kali ini, sembilan pasukan peringkat silver masing-masing mengeluarkan tiga artefak roh kelas bumi, pil roh kelas bumi, binatang roh peringkat enam, dan baju besi kelas bumi. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat boros. Semua jenius muda dari sembilan kekuatan besar yang menganggap diri mereka cukup kuat memutuskan untuk berpartisipasi meskipun mereka tahu bahaya dari ujian tersebut dan tingkat kematiannya yang tinggi. Mereka semua tertarik oleh 27 harta karun itu, dan mata mereka menjadi merah. Jangan lihat, jika kau bisa keluar dari Graveyard of Gods hidup-hidup dalam waktu satu tahun, setidaknya satu dari 27 harta karun itu akan menjadi milikmu. Limu berbalik dan berteriak sambil tersenyum, pergilah, temanmu sedang menunggumu. Mata temanku Kin Lai tiba-tiba berbinar. Dia mengikuti Limu dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Keduanya segera meninggalkan alun-alun di tengah pulau. Mereka tiba di suatu tempat terpencil. Pergi. Limu meraih lengannya. Dia seperti pedang tajam yang terbang ke langit. Dalam sekejap mata, ia menempuh jarak ratusan kilometer dan menghilang dari langit di atas pulau itu. Jauh di dalam awan. Awan putih itu seperti lautan yang begelombang. Di tengah-tengah awan putih yang tebal itu, sebuah pulau yang lebarnya puluhan ribu meter mengapung dengan tenang di antara awan-awan itu. Di pulau itu terdapat istana giyok, istana giyok putih, burung bango abadi, dan kura-kura roh. Aliran airnya yang jernih bagaikan negeri dongeng, bagaikan mimpi. Ini adalah artefak roh terbangku, pulau terapung. Aku suka kedamaian, jadi hanya ada sedikit orang di pulau ini. Limu tersenyum saat melangkah ke pulau itu. Kin Lai turun dari awan putih dan mendarat di pulau itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mendecahkan lidahnya dengan heran. Paman Li, artefak roh terbangmu tingkat berapa? Itu sebanding dengan tenda awan api emas mengalir milik aliansi Suantian. Dan kereta perang kristal milik sekte persatuan Sukacita jauh, jauh lebih kuat. Tenda awan api emas mengalir milik aliansi Suantian kita sebanding dengan pulau terapung ini. Itu hanya kualitas rendah. Di pulau itu, sosok Song Ting Yu muncul dari istana giyok putih. Senior Li. Senior Li. Gao Yu dan Xie Jing Xuan berjalan keluar dari dua istana megah lainnya di sebelah Song Ting Yu. Ketika keduanya melihat Limu datang, ekspresi mereka sangat hormat dan mata mereka tulus. Mereka dikejar oleh keluarga Siahu di benua retakan surgawi ketika Limu tiba-tiba menemukan mereka. Saat itu, ada seorang ahli alam fragmentasi di antara mereka yang mengejar mereka. Mereka hampir tidak melihat adanya peluang untuk bertahan hidup. Pada saat kritis itu, kabut tebal menyebar, dan dalam kabut putih itu, pulau terapung itu tampak. Limu telah membawa mereka ke pulau itu dan pergi dengan tenang ketika praktisi bela diri alam fragmentasi keluarga Siahu tersesat. Di mana Mohai dan yang lainnya? Tanya Qin Lai. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam uji coba, jadi saya tidak membawa mereka ke sini. Jangan khawatir, mereka ada di tempat lain dan akan baik-baik saja. Limu menjelaskan sambil tersenyum. Terima kasih, Paman Li. Qin Lai membungkuk dengan tulus. Limu melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap sopan, dan memimpin kelompok itu ke istana pusat. Mereka semua duduk. Limu berkata sambil tersenyum. Di dalam istana Giyok Putih, semua orang duduk di bantal Giyok Putih hangat dan menatapnya. Gao Yu, apakah kamu memperoleh bukti partisipasi? Qin Lai berkata dengan heran. Hem, aku memperoleh sebuah token dengan nama Siahu terukir di atasnya dari salah satu pengejar keluarga Siahu. Gao Yu mengangguk sedikit. Wah, kau telah membuat keributan di benua Scarlet Tide. Limu tersenyum sambil mengeluarkan kendi anggur dan meminumnya sendiri. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Malah, dia menunjukkan kekaguman. Dulu, aku hanya berpikir kalau diagram roh yang kamu tulis itu menarik, jadi aku mengajakmu ke Tokoli. Aku tidak menyangka bahwa kau tidak hanya berani, tetapi juga sangat beruntung. Kau mampu menjalin hubungan dengan cabang iblis bertanduk dari alam neter dan dengan paksa mengirim mereka ke benua neter. Limu tersenyum saat berbicara. Aku memberimu mata es dengan harapan suatu hari nanti, kau akan mampu membuka segel ras roh raksasa. Saya pikir Anda akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade. Siapa yang tahu bahwa Anda akan membantu saya dalam lima atau enam tahun? Haha, saya benar-benar harus berterima kasih kepada Anda. Terima kasih. Qin Lai terkejut. Haha, Limu tersenyum tetapi tidak berbicara. Tanpa Qin Lai, dia tidak mungkin bisa memperoleh kepercayaan para ahli setan bertanduk dan tidak mungkin bisa menjalin hubungan dagang dengan mereka. Hanya dengan begitu saja, kekuatan Gunung Pedang Surgawi akan meningkat pesat. Gunung Pedang Surgawi akan memiliki mitra dagang yang stabil yang dapat menukar sejumlah besar barang langka yang unik di alam neter. Buah iblis neraka neter, esensi jiwa giyok tinta terataiin sembilan daun yang mendalam, dan yang lainnya bukanlah barang yang bisa dibeli dengan batu roh. Itu karena mereka telah memperoleh kepercayaan dari ras iblis bertanduk sehingga Gunung Pedang Surgawi dapat memperolehnya melalui perdagangan. Tentu saja, dia tidak memberitahu Qin Lai rinciannya. Kembalikan Eye of Frost kepadaku dan aku akan memberimu token giyok. Token giyok ini milik seorang temanku. Dialah yang memintaku untuk membuka segel pada ras roh raksasa. Jika kau membantuku menyelesaikan ini, dia akan berhutang budi padamu. Jika kau menemui masalah di masa depan, kau dapat menggunakan token giyok ini untuk menemukannya. Limu menyerahkan token giyok kepada Qin Lai dan berkata, orang ini tidak termasuk sekte manapun. Tidak seperti aku, yang termasuk dalam Gunung Pedang Surgawi, ada banyak batasan. Dia harus berhati-hati saat melakukan sesuatu dan tidak bisa melakukan sesuka hatinya. Dia tidak takut menyinggung perasaan orang lain. Selama kamu berada di negeri kekacauan, tidak peduli seberapa banyak masalah yang kamu timbulkan, selama kamu bisa datang ke sisinya, tidak ada yang berani membunuhmu. Setelah terdiam sejenak, Limu menyeringai dan berkata, sekalipun fakta bahwa kau mengolah seni roh darah terbongkar, selama kau menemukannya dengan token giyok, sembilan kekuatan besar peringkat perak tidak akan berani menyentuhmu. Sebelum Qin Lai bisa mengatakan apapun, Song Ting Yu dan dua orang lainnya berseru kaget, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah mengalami perubahan besar di kota Black Jade, mereka menyadari situasinya. Mereka tahu bahwa praktisi bela diri yang mengolah seni roh darah akan dihukum berat jika mereka berani bergerak di tanah kekacauan. Para ahli dari keluarga Siahu, keluarga Su, dan keluarga Lin telah menyerbu ke benua retakan surgawi dari benua bencana surgawi setelah mengetahui bahwa Feng Rong telah menggunakan seni roh darah. Mereka seperti anjing gila yang ingin mencabik-cabik mereka. Mereka yang mengolah seni roh darah adalah musuh bersama di setiap benua. Semua orang harus melenyapkan mereka. Limu melemparkan token Giyok kepada Kinlai dan berkata bahwa bahkan jika fakta bahwa ia telah mengolah seni roh darah terbongkar, sembilan kekuatan besar peringkat perak tidak akan berani menyentuhnya jika ia dapat menemukan orang yang membawa token Giyok itu. Apakah orang ini begitu kuat sehingga bahkan sembilan kekuatan besar peringkat perak harus memberinya muka? Kinlai diam-diam tersentuh. Dia menatap token Giyok seukuran telapak tangan itu. Naga tanpa tanduk yang tampak nyata terukir di bagian depan token itu. Naga tanpa tanduk itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Aura brutal dan mendominasi terpancar dari token Giyok itu, membuat orang-orang merasa takut. Di belakangnya hanya ada paragraf sederhana. Namun, sekilas saja membaca paragraf itu membuat mata orang-orang terasa sakit. Seolah-olah jarum tak terlihat menusuk tubuh mereka. Sungguh tidak nyaman. Itu adalah cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya yang setajam pedang. Dalam persepsi Kinlai, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari karakter, segmen, dan menyebar ke segala arah. Dia memejamkan mata dan memandang dengan jiwa sejatinya. Dia menemukan bahwa paragraf pada token Giyok di tangannya seperti matahari yang menyala-nyala di bawah persepsi jiwanya, melepaskan sinar cahaya ilahi yang tajam. Itu sungguh mempesona. Dia buru-buru memasukkan token Giyok itu ke dalam cincin spasialnya. Ekspresinya menunjukkan ketakutan yang tak kunjung hilang. Dia berseru lembut, betapa hebatnya kesadaran pikiran. Haha, orang itu tidak punya tempat tinggal tetap dan bahkan lebih sulit ditemukan daripada aku. Jika dia tidak meninggalkan kesadaran jiwa yang kuat pada token Giyok, kamu tidak akan dapat menemukannya. Limu berkata sambil tersenyum. Bagaimana aku akan menemukannya? Kinlai terkejut. Itu sangat sederhana. Limu menyesap anggurnya dan berkata sambil tersenyum, jika suatu hari kamu menemui situasi yang tidak ada harapan, keluarkan tablet Giyok itu. Padatkan sedikit kesadaran jiwa yang murni ke dalam lempengan batu Giyok. Sebutkan namamu, dan ceritakan kesulitanmu. Kemudian, Kinlai sangat bersemangat. Kemudian, dia akan membantu Anda memecahkan masalahnya. Limu tersenyum dan mengingatkan, tapi ingat, tablet Giyok ini hanya bisa membantumu satu kali. Kinlai menganggup dan merenung sejenak. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Kang Cukol dari mantan Sue Sazong. Putranya, Jiang Tianxing, memiliki hubungan dekat dengan sekolah Tianqi. Jiang Tianxing. Terlebih lagi, mereka adalah murid-murid sekolah Tianqi. Tapi, mereka adalah pelaku sebenarnya saat itu. Mereka mengembangkan seni roh darah yang jahat. Apakah tidak ada yang tahu tentang keberadaan mereka? Song Tingyu dan yang lainnya juga terkejut. Limu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata, masalah ini rumit dan melibatkan banyak orang. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Ada orang yang mengolah seni roh darah di tanah kekacauan. Namun, kebanyakan dari mereka berhati-hati dan tidak mudah mengungkapkannya. Sedangkan untuk Anda, cobalah untuk berhati-hati. Sebaiknya jangan menggunakannya di depan orang lain. Bahkan jika Anda menggunakannya, sebaiknya jangan meninggalkan jejak apapun. Qin Lai terkejut. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Persiapkan diri untuk sidang. Limu berkata dengan ekspresi malas. Paman Li, kakekku, kata Qin Lai. Haha, Limu tertawa lagi. Aku mengatur agar kamu ikut serta dalam persidangan untuk masalah ini. Qin Lai menjadi bersemangat. Praktisi bela diri yang telah memasuki makam dewa itu menjadi gila setelah keluar, jiwanya dengan cepat menyusut. Orang-orang dari sekolah Tianqi telah mengekstraksi ingatannya dan menyegelnya dalam kristal fragment memori agar semua pasukan dapat melihatnya. Ekspresi Limu menjadi serius. Aku cukup beruntung untuk melihat kristal fragment memori itu. Aku tidak menemukan sesuatu yang istimewa, tetapi Lil Bing menemukannya. Qin Lai melihat sekeliling dan menemukan bahwa Raja Serigala Salju Batu Es belum datang. Seharusnya dia masih berada di pulau di bawah. Di mana patung kayu di tanganmu? Nada bicara Limu tiba-tiba berubah. Qin Lai mengeluarkan patung kayu itu dengan sedikit kebingungan. Limu tidak memintanya. Dia hanya melihat dari jauh lalu berkata, patung kayu itu dibuat oleh kakekmu. Qin Lai mengangguk. Limu tiba-tiba terdiam. Paman Li, apa yang terjadi? Qin Lai bertanya dengan nada mendesak. Dari kristal pecahan memori itu, aku melihat sesosok mayat yang diselimuti kabut. Aku tidak bisa melihat wujud mayat itu. Yang kulihat hanya patung kayu serupa di sampingnya. Patung kayu itu ukurannya sama dengan yang Anda pegang, dan itu juga kakek Anda. Limu mengerutkan kening. Aku tidak mengenali patung kayu itu, tapi Lil Bing mengenalinya. Wajah Qin Lai tiba-tiba memucat, ketakutan muncul di matanya. Tidak mungkin, itu bukan kakekku. Bagaimana mungkin? Saya bilang, saya tidak bisa melihat rupa mayat itu. Mungkin itu bukan kakekmu. Limu mendesak pelan dan mendesak, tapi ada patung kayu di sampingnya yang tampak sama seperti milikmu. Menurutku, jika itu bukan kakekmu, pasti ada hubungannya dengan kakekmu. Itulah sebabnya aku memanggilmu ke negeri kekacauan untuk berpartisipasi dalam ujian. Masuklah dan cari tahu. Tidak, tentu saja tidak. Qin Lai menggelengkan kepalanya berulang kali. Praktisi bela diri alam pemenuhan tidak dapat memasuki makam dewa. Kalian semua telah mencobanya. Kakekku jelas bukan hanya berada di alam pemenuhan. Jika dia bahkan tidak bisa masuk, bagaimana dia bisa berada di dalam? Mayat itu pasti bukan mayat baru. Pasti sudah dikubur bertahun-tahun. Li diam mengangguk. Qin Lai, kakekmu tidak meninggalkanmu selama lebih dari 10 tahun. Song Tingyu telah menyelidiki gunung herbal milik keluarga Ling dan tahu bahwa Qin San tidak pergi lama, jadi dia menyelah. Qin Lai, yang tiba-tiba menjadi cemas, perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah memilah-milah pikirannya, dia rileks dan mengangguk. Itu tidak mungkin kakekku. Men, itu seharusnya hanya ada hubungannya dengan kakekmu. Limu menatapnya dalam-dalam dan menyipitkan matanya. Tiba-tiba, dia berkata perlahan, itu bukan kakekmu, tetapi orang itu memiliki patung kayu kakekmu dan telah lama meninggal. Kakekmu telah hidup lama, bahkan mungkin lebih lama dari gunung pedang surgawi. Aku akan masuk dan mencari tahu, teriak Qin Lai. Lima hari lagi, sidang akan dimulai. Pada saat itu, kalian semua bisa pergi bersama. Limu tersenyum dan berkata, kamu bisa tinggal di Pulau Terapungku selama lima hari lagi. Sekarang waktunya, saya akan mengantarmu ke pintu masuk. Hadiah dari ujian kali ini sungguh besar. Kamu harus bekerja keras. Song Tingyu bertanya apakah mereka bisa mendapatkan hadiah jika mereka keluar hidup-hidup satu tahun kemudian. Limu mengangguk. Mereka yang berhasil keluar hidup-hidup bisa mendapatkan bagian yang sama dari 27 harta karun itu. Semakin sedikit yang selamat, semakin banyak harta karun yang bisa mereka dapatkan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong para peserta saling membunuh di dalam. Xie Jingxuan berkata dengan dingin. Selalu seperti ini. Limu mengerutkan kening. Semoga beruntung. Karena Anda memutuskan untuk berpartisipasi, Anda harus siap untuk dibunuh. Menurut apa yang saya ketahui, dalam pengadilan yang lalu, yang keluar hidup-hidup kurang dari 10 persen. Ekspresi semua orang berubah sedikit. Beristirahatlah dengan baik dan besiaplah untuk pesta berdarah dalam lima hari. Jika kau bisa keluar hidup-hidup, jika kau bersedia, kau bisa menjadi anggota inti Heavenly Sword Mountain. Limu tersenyum. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan Gunung Pedang Surgawi, sekalipun mereka tidak bergabung dengan Gunung Pedang Surgawi, mereka dapat membuktikan diri dalam ujian dan menjadi terkenal di tanah kekacauan. Mereka dapat memilih untuk bergabung dengan pasukan pangkat perak manapun. Setelah berkata demikian, Limu dengan santai bangkit dan pergi, meninggalkan keempat orang itu di sana untuk berbicara. Apa yang kau temukan tentang persidangan kali ini? Tanya Qin Lai. Bagaimana kabarmu di Sue Sazong? Song Tingyu bertanya. Tidak ada apa-apa di pihakku. Qin Lai menjawab dengan santai dan bertanya, apakah kau sudah mencari tahu orang macam apa yang dikirim oleh sembilan pasukan peringkat perak itu? Tentu saja. Song Tingyu tersenyum manis. Jenius dari Gunung Pedang Surgawi adalah Luo Chen, yang kita temui di Pulau Laut Bulan. Dia tampaknya adalah cucu dari salah satu dari lima pedang surgawi, Luo Nan. Orang ini adalah seorang jenius pedang. Dikabarkan bahwa dia memiliki niat pedang yang tajam di tubuhnya saat dia lahir. Orang seperti ini dengan niat pedang alami adalah orang aneh. Luo Chen berada di puncak alam Netter Passage dan sangat sulit untuk dihadapi. Pemimpin sekte penyihir hitam bernama Ye Yi Hao. Orang ini ahli dalam berbagai macam ilmu rahasia sekte penyihir hitam. Dikatakan bahwa ketika dia berada di tahap tengah alam Netter Passage, dia telah menggunakan seni perdukunan aneh untuk menyebabkan tiga ahli alam pemenuhan mengeluarkan darah dari lubang mereka dan mati dalam sekejap. Yang terpenting, ketiga orang itu berada ribuan kilometer jauhnya darinya. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya. Pemimpin sekte iblis ilusi bernama Sue Moyan. Wanita ini ahli dalam seni ilusi sekte iblis ilusi. Rumor mengatakan bahwa dia dapat mengubah puluhan penampilan dalam satu tarikan napas. Wanita ini paling menyeramkan. Dia bisa mengubah siapapun yang ditemuinya sesuka hati. Bukan hanya penampilan, aura jiwa, pikiran, dan bahkan aroma tubuhnya pun bisa berubah. Jika kita bertemu dengannya dan terpisah, dia bisa menjadi salah satu dari kita dan membunuh kita. Kita bahkan tidak akan tahu siapa yang membunuh kita. Jenius dari sekte Terminator bernama Culi. Orang ini memiliki temperamen yang keras dan membawa banyak bom mendalam Terminator. Konon, bom mendalam Terminator yang dimilikinya bahkan dapat membunuh praktisi bela diri alam fragmentasi. Orang ini sangat berbahaya. Saat dia marah, bom Terminator yang sangat dalam di tangannya akan meledak terus-menerus. Dengan dia sebagai pusatnya, semua yang ada dalam radius beberapa kilometer bisa hancur. Xiaoyuan dari keluarga Xiaoyu, Suyan dari keluarga Su, dan Lin Dongsing dari keluarga Lin mungkin sedikit lebih lemah dari orang-orang ini. Lagi pula, ketiga keluarga besar itu baru menjadi pasukan peringkat perak dalam waktu yang singkat, dan fondasi mereka belum cukup kuat. Namun, ketiga keluarga besar ini mirip dengan aliansi Suantian. Mereka relatif bersatu. Xiaoyuan, Suyan, dan Lin Dongsing tumbuh bersama. Mereka adalah aliansi yang solid, dan jika mereka berjalan bersama, mereka benar-benar tidak takut pada siapapun. Peserta sekolah Tianqi bernama Feng Yiu. Orang ini penuh dengan harta karun. Konon, kesepuluh jarinya ditutupi cincin spasial. Ayahnya, Feng Yi, adalah guru sekte sekolah Tianqi, dan dia sangat menyayangi putranya. Konon, Feng Yiu bersenjatakan artefak roh, dan siapapun yang bertemu dengannya mungkin akan hancur berkeping-keping oleh langit yang penuh dengan artefak roh. Peserta Beast Mountain disebut Yumen. Orang ini dapat berkomunikasi dengan binatang buas melalui jiwa sejak ia masih muda, dan ia dapat mengendalikan ratusan binatang buas. Seni roh yang dia kembangkan juga sangat istimewa. Dia dapat berubah menjadi binatang buas, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Dia juga dapat memanggil roh binatang buas dari dalam tubuhnya untuk bertempur. Dia juga terkenal karena sulit dihadapi. Song Ting Yiu memperkenalkan Qin Lai. Semakin dia berbicara, semakin pahit ekspresinya. Dia merasa seolah-olah tidak ada harapan lagi. Sembilan kekuatan peringkat silver yang hebat memiliki harapan tinggi untuk para ahli unggulan mereka, dan semuanya berada di puncak alam Netterpasej. Xie Jing Suan menambahkan, dikatakan bahwa salah satu dari mereka, bahkan Xiaoyuan, Su Yan, dan Lin Dong Sing yang lebih lemah, memiliki kekuatan untuk menantang mereka yang berada di atas alam mereka. Bukan karena mereka punya kekuatan, tetapi karena mereka punya kekuatan untuk melakukannya. Song Ting Yiu tersenyum pahit. Ku dengar sebelum kesembilan orang ini berpartisipasi, mereka semua telah melalui banyak putaran seleksi. Sembilan orang itu bahkan pernah bertarung melawan praktisi bela diri di tahap awal dan tengah alam pemenuhan. Orang-orang aneh itu tampaknya semuanya menang, dan baru saat itulah anggota inti mereka dikonfirmasi. 417. 5 hari kemudian. Pulau terapung perlahan turun dari kedalaman awan menuju pulau di bawahnya. Tidak cepat maupun lambat. Kin Lai dan yang lainnya telah mencuri waktu luang selama 5 hari di pulau terapung. Mereka beristirahat dan membangun kekuatan, menggunakan batu roh dan pil untuk mencapai kondisi puncak. Di sini, mereka tidak perlu khawatir akan dimata-matai. Itulah sebabnya Kin Lai berani mengolah seni roh darah dan mencoba menggunakan teknik aneh yang tercatat dalam kitab darah. Token Anda diperoleh dari anggota keluarga Siahu yang telah meninggal. Mereka seharusnya mengenali Anda. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, jangan terburu-buru masuk. Tunggu hingga peserta keluarga Siahu, Lin, dan Su telah lewat sebelum Anda masuk. Limu berkata dengan tenang. Paman Li, apakah mereka akan disangka telah mempelajari seni roh darah? Tanya Kin Lai. Song Ting Yu dan yang lainnya tinggal bersama Feng Rong. Feng Rong telah ditemukan menggunakan seni roh darah. Song Ting Yu dan yang lainnya mungkin dikira sebagai sisa-sisa Sue Sazong. Tidak masalah. Limu tersenyum. Karena mereka tidak benar-benar mengolah seni roh darah, selama mereka bisa keluar dari alam rahasia hidup-hidup, mereka akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Gunung Pedang Surgawi. Tiga keluarga besar benua bencana Surgawi tidak akan berani mengatakan apapun. Kin Lai mengangguk. Tak lama kemudian, pulau terapung tiba di atas lautan. Kelompok itu melihat ke bawah dari tepi pulau dan dapat melihat pulau yang telah mereka tinggalkan. Di sisi selatan pulau, banyak pemuda jenius berkumpul. Mereka semua bersemangat dan dalam kondisi prima. Orang-orang dari sekolah Tianqi dan Gunung Binatang meneriakan sesuatu di sisi selatan pulau, tampaknya menjaga ketertiban. Saat senja, pusaran air besar tiba-tiba muncul di sisi selatan pulau. Di kedalaman pusaran air, kilatan petir yang menyilaukan tampak samar-samar. Dalam dan misterius. Tidak seorang pun tahu ke mana arahnya. Itu pintu masuknya. Limu berkata sambil menyipitkan mata. Kin Lai dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk memeriksa pintu masuk dengan saksama dan bersiap. Jangan terburu-buru. Biarkan yang lain masuk terlebih dahulu. Pintu masuk ini akan berlangsung selama dua jam. Limu menghibur ke lompok itu. Semua orang menjadi tenang. Ada satu hal yang perlu kamu perhatikan. Bahkan jika kalian masuk bersama, kalian mungkin tidak bersama saat mencapai alam rahasia makam dewa. Limu tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Dia tidak bisa tidak mengingatkan mereka. Dengan kata lain, semua peserta akan terlempar ke area berbeda di alam rahasia saat mereka memasuki lorong tersebut. Saat kalian berempat masuk, kalian mungkin akan terpisah. Tidak mengherankan jika kalian dipisahkan oleh jutaan kilometer. Kin Lai Tertegun. Token pedang yang ditempa oleh Gunung Pedang Surgawi Samar-Samar dapat merasakan satu sama lain dalam jarak 50 kilometer. Tujuannya adalah untuk memudahkan komunikasi antar peserta. Limu menjelaskan secara singkat tentang kedalaman jimat pedang. Anda hanya dapat menggunakannya. Dia bisa merasakan murid-murid Gunung Pedang Surgawi lainnya dalam jarak 50 kilometer. Pada saat itu, Gunung Pedang Surgawi telah mengukuhkan Luo Chen sebagai pemimpin mereka. Hal ini dilakukan agar Luo Chen dapat mengumpulkan bawahannya dengan lebih mudah. Oleh karena itu, Anda mungkin bukan satu-satunya orang dalam radius 50 kilometer yang dapat Anda rasakan melalui token pedang. Oh, itu tidak benar. Gao Yu memegang token keluarga Siahu. Limu mengerutkan kening dan kemudian berkata, Setelah kamu masuk, sebaiknya kamu segera membuang token itu. Kalau tidak, kamu akan menjadi sasaran keluarga Siahu. Gao Yu mengangguk sedikit. Limu menatap Kin Lai, Song Ting Yu, dan Xie Jingsuan. Ia berpikir sejenak, lalu dengan serius menyarankan, Kalian bertiga juga harus membuang token saat masuk. Mengapa Xie Jingsuan bertanya? Itu akan mengurangi risikonya. Limu menghela nafas dan berkata, Sembilan kekuatan tingkat perak semuanya telah menempat token serupa untuk berkomunikasi satu sama lain. Ada manfaatnya, tetapi ada pula kerugiannya. Setelah jeda, dia melanjutkan penjelasannya, Contohnya, Yei Hao dari Sekte Penyihir Hitam, Suemoyan dari Sekte Iblis Ilusi, Dan Chuli dari Sekte Terminator. Karena mereka sangat kuat, Ketika mereka membunuh praktisi bela diri dari kekuatan lain, Mereka akan mengumpulkan token mereka. Mereka akan memegang token dari berbagai kekuatan dan mencari di Graveyard of Gods. Mereka akan menemukan target mereka dan menghabisi mereka yang menentang mereka, Menyebabkan jumlah peserta di Graveyard of Gods berkurang. Pada akhirnya, yang terkuat akan memegang token sembilan kekuatan. Mereka akan menggunakan token tersebut untuk mencari mangsa. Jika Anda berada dalam jarak 50 km dari mereka dengan token tersebut, Mereka akan mengunci posisi Anda dan membunuh Anda. Kecuali Anda cukup percaya diri untuk melawan orang-orang itu, Anda dapat membuang token tersebut dan mencari tempat terpencil untuk bersembunyi. Jika tidak, setelah masuk, Anda dapat langsung membuang token dan mencari tempat terpencil untuk bersembunyi. Selama Anda tidak ditemukan selama setahun, Anda akan dianggap berhasil bertahan hidup dan akan diberi hadiah saat Anda keluar. Aku tidak akan bersembunyi. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak. Gao Yu setuju. Mereka berdua memiliki tingkatan terendah di antara para peserta, Tetapi mata mereka bersinar dengan kekejaman dan ambisi. Hal ini membuat Limu tersenyum. Ia menggelengkan kepala dan tertawa. Dua orang yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Song Ting Yu tiba-tiba bertanya, Seberapa besar makam dewa? Saya tidak tahu. Tidak seorang pun tahu. Limu berpikir sejenak dan berkata, Hanya jika kau masuk dan berjalan melewati seluruh makam dewa, Kau akan dapat mengetahuinya. Bagaimana dengan alam rahasia di masa lalu? Beberapa di antaranya sebesar benua Scarletide, Beberapa di antaranya sekecil pulau, Dan beberapa bahkan lebih besar dari negeri kekacauan. Limu menyipitkan matanya, Ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Dia ingat satu hal, Segala sesuatu tentang alam rahasia ini tidak diketahui. Satu-satunya orang yang masuk telah meninggal karena runtuhnya jiwanya. Mereka yang memiliki alam yang tinggi dilarang untuk menjelajah lebih dalam. Mereka bahkan tidak dapat menggunakan jiwa mereka untuk menyelidiki. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Limu menjadi serius. Dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa ada ras yang lebih cerdas di sana, Dan dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa mungkin ada binatang buas yang kuat. Saat dia mengatakan ini, Semua orang menjadi pucat. Ketakutan yang mendalam muncul di wajah mereka. Di masa lalu, Tanah Kekacauan menemukan jalan menuju ke alam rahasia. Saat itu, sedang berlangsung sidang. Pada akhirnya, semua peserta tewas. Tidak ada satupun yang lolos. Limu tersenyum pahit dan mendesah dalam-dalam. Alam rahasia itu adalah alam Asura saat ini. Song Tingyu dari alam Asura, Yang telah membentuk aliansi dengan sekte Terminator, Berteriak. Li diam mengangguk. Ya Tuhan, Song Tingyu mendecak lidahnya dalam hati. Saat ini, Ada banyak jalur spasial terkonfirmasi di tanah Kekacauan yang mengarah ke berbagai dunia tambahan. Alam Asura adalah dunia tambahan yang berdiri sendiri, Seperti alam awan milik ras sayap abu-abu. Di sana tinggal orang-orang Surah yang sangat haus darah dan kejam. 700 tahun yang lalu, Orang-orang Surah dengan sembrono menyerbu tanah Kekacauan. Pasukan peringkat terak bekerja sama untuk melawan, Dan kedua belah pihak membayar harga yang sangat mahal. Pada akhirnya, Leluhur Terminator dari sekte Terminator menggunakan kekuatan apokaliptik Dari sembilan bom Terminator yang mengerikan Untuk langsung menghancurkan para ahli penyerbu dari suku Surah. Baru pada saat itulah suku Surah menderita kerugian besar. Mereka tidak punya pilihan selain mencapai kesepakatan Dengan tanah Kekacauan untuk tidak saling menyerang. Ini serupa dengan bagaimana Kinlai menggunakan bom mendalam Terminator Untuk membunuh para ahli dari lima kekuatan sekaligus. Para ahli terhormat dari ras Asura Hanya mematuhi mereka yang lebih kuat dari mereka. Mereka telah ditakuti oleh bom Terminator-Terminator Yang mendalam milik leluhur Terminator. Jadi mereka tidak hanya tidak menyimpan dendam. Mereka bahkan mencari leluhur Terminator Atas kemauan mereka sendiri Dan meminta untuk membentuk aliansi dengan sekte Terminator. Karena material roh langka dari alam Asura Mengalir ke sekte Terminator melalui perdagangan orang-orang Surah. Sekte Terminator tumbuh semakin kuat. Mereka mendominasi seluruh benua. Benua surgawi yang sunyi. Dunia Asura adalah dunia rahasia Yang didirikan setelah persidangan itu ditemukan. Bahkan mata Xie Jingsuan dipenuhi dengan kepahitan. Benar sekali. Ada banyak pakar puncak dan pakar Yang bahkan lebih menonjol dari saya dalam uji coba itu. Sayangnya, nasib mereka tidak baik. Mereka bahkan tidak bertahan selama tiga bulan. Apalagi setahun kemudian. Mereka semua terbunuh. Limu menghela nafas. Ras Asura telah memaksa Ras Asura Untuk mengungkapkan lorong spasial Yang terhubung ke tanah kekacauan. Kemudian, mereka menyerbu tanah kekacauan Dan menyebabkan badai darah. Saya harap nasib kita tidak seburuk itu. Song Tingyu hanya bisa berdoa dalam hati. Biasanya tidak. Namun, Graveyard of Gods juga sangat menakjubkan. Berhati-hatilah saat memasukinya. Jika Anda bertemu Ras yang sangat cerdas dan masih hidup, Larilah sejauh yang Anda bisa. Limu mengingatkan mereka karena niat baik. Semua orang terdiam. Saya telah mengatakan semua hal yang seharusnya dikatakan Dan yang tidak seharusnya dikatakan. Saya hanya bisa mendoakan semoga kalian semua beruntung Dan keluar hidup-hidup. Sudah waktunya. Kalian bisa masuk sekarang. Limu mengendalikan Pulau Terapung. Pulau itu perlahan turun dari awan. Pulau Terapung itu milik Senior Li dari Gunung Pedang Surgawi. Seseorang berteriak di pulau itu. Men, saya akan mengirim orang ke pengadilan. Limu tersenyum. Kinlai dan yang lainnya mengeluarkan token mereka Dan mengangkat tangan untuk mengangkatnya. Orang itu melihat token di tangan Gaoyu Dengan ekspresi penasaran, Tetapi dia tidak mengatakan apapun. Kalian satu-satunya yang tersisa. Silakan masuk lebih awal agar aku bisa menutup lorong dari luar. Pergi. Desak Lihe. Kelompok Kinlai yang beranggotakan empat orang Melompat ke lorong spasial dari Pulau Terapung Dan menghilang ke dalamnya. 418. Tidak ada bintang, Tidak ada matahari, Dan tidak ada bulan di langit, Tetapi api berkobar hebat. Api surga yang deras dan membara jatuh dari langit Yang terbakar seperti sekumpulan bintang jatuh, Menyeret jejak api yang panjang, Indah, Dan mempesona di belakangnya. Api surgawi meteor datang satu demi satu. Kekuatan api mengerikan yang terkandung di dalamnya cukup Untuk langsung mengubah seorang praktisi Bela diri alam pemenuhan fragmentasi menjadi abu. Di daerah gunung berapi rendah, Lava menyembur keluar dari kawah gunung berapi Yang bentuknya seperti besi yang terbakar. Lava itu seperti air terjun, Seperti sungai, Mengalir deras ke kaki gunung seperti sungai api. Tanah merah tua itu dipenuhi aura api yang kering, Panas, Dan menyesakan. Aliran sungai yang curam dan berkelok-kelok Mengalirkan lava yang mengerikan. Semua batu yang terlihat berwarna merah cerah, Tertutup oleh api di langit, Lahar di tanah, Dan gunung berapi yang meletus. Tidak ada tanaman yang dapat bertahan hidup Di lingkungan yang begitu ekstrim, Dan yang lemah tidak dibiarkan melawan. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di kaki gunung berapi. Saat sosok itu muncul, Dia berteriak kaget. Ini adalah wilayah rahasia makam para dewa. Kinlai mendarat di atas batu merah besar. Ia merasa seolah-olah sepatunya akan hangus. Mencium aura panas belerang, Ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tidak merasakan sedikitpun energi roh dunia di udara panas itu. Artinya, Tidak ada energi roh dunia di seluruh alam rahasia makam dewa Yang bisa memulihkan energi roh dan meneruskan kultifasinya. Ini berarti jika dia menggunakan semua energi spiritualnya di alam rahasia, Dia akan menjadi lemah seperti orang normal. Dia tidak akan mampu beradaptasi dengan alam rahasia yang keras ini. Batu roh, Dia harus memiliki batu roh. Dia langsung bereaksi. Dia segera memeriksa cincin spasialnya. Dia memeriksa berapa banyak batu roh yang disimpan di dalamnya. Setelah sedikit kesadaran pikirannya, Dia sedikit rileks, Dan ekspresinya sedikit membaik. Untungnya, Sebelum dia meninggalkan benua bencana surgawi, Dia telah menggunakan bom Terminator untuk menghancurkan sebuah rumah di distrik utara. Dia mengambil beberapa batu roh dari sana Dan mengumpulkan cukup banyak batu roh untuk menggunakan formasi teleportasi. Saat ini, Ada lebih dari 700 batu roh kelas bumi di cincin spasialnya. Batu-batu roh ini, Mereka akan menjadi kunci untuk mengisi kembali energi roh yang dia gunakan di alam rahasia makam dewa. Suara mendesing. Sebuah meteor merah yang terbuat dari api surgawi terbang turun dari langit yang terbakar. Meteor itu seperti sungai api yang melesat turun, Kekuatannya yang berapi api memenuhi langit. Meteorit sky fire berada puluhan meter darinya. Namun, gelombang panas yang mengguncang bumi menghantamnya, Membakar pakaian dan dagingnya hingga hangus. Mereka harus segera dibakar. Wajah Qin Lai dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak peduli tentang mempertahankan kekuatannya dan harus menyalurkan seni frost. Dia menggunakan kekuatan es dari tiga istana natal frost di tubuhnya Untuk membentuk penghalang cahaya es di sekitar kulitnya. Kekuatan es yang dalam meresap keluar, Dan aura sedingin es membuatnya merasa sangat nyaman. Dia segera tenang. Melihat meteor api surgawi hendak jatuh, Xiao Chen yang berada tidak jauh darinya pun buru-buru menjauh agar tidak terkena dampaknya. Bam! Meteorit yang menyala-nyala itu menghantam aliran lava. Ratusan aliran cairan yang terbakar bercampur dengan api yang menakutkan melesat ke segala arah. Batu merah besar tempat Qin Lai berdiri terkena salah satu kobaran api dan langsung meledak. Batu merah besar itu meledak, dan banyak pecahan batu beterbangan. Di antara mereka, ada lima atau enam batu yang tembus pandang seperti batu akik merah. Saat mereka berputar di udara, mereka melepaskan cahaya pelangi yang menyilaukan yang indah dan mempesona. Kristal Api Surgawi Saat Qin Lai terhempas mundur, dia melihat batu besar itu tiba-tiba meledak setelah terkena api. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Matanya tiba-tiba bersinar dengan kemegahan aneh saat dia menatap lima kristal bening dan berkilauan dengan nyala api samar yang menari-nari di dalamnya. Kristal-kristal itu bagaikan permata yang paling cemerlang, batu akik yang paling indah. Cahaya merah pada permukaannya begitu memikat. Ini adalah material roh kelas enam bumi. Kristal Api Surgawi adalah sumber api yang sangat berharga untuk menempa artefak. Itu juga merupakan kristal api langka yang dapat langsung diserap oleh mereka yang mengolah kekuatan api untuk meningkatkan energi roh mereka. Kristal Api Surgawi seukuran buah kenari bernilai seribu batu roh tingkat bumi di tanah kekacauan. Tidak ada energi roh dunia di tempat yang menakjubkan ini, tetapi ada kristal Api Surgawi. Qin Lai merasa heran dalam hati. Melihat riak api dan cairan di depannya berhenti, dia buru-buru melihat ke arah jatuhnya kristal Api Surgawi dan terbang ke atas. Dari lima kristal Api Surgawi, dua jatuh ke aliran lava. Aura panas yang mendidih dari aliran lava membuatnya tidak berani menyentuhnya dengan mudah dan tidak punya pilihan selain menyerah. Sedangkan untuk tiga kristal Api Surgawi lainnya, dua yang terkecil berukuran sebesar kepalan tangan. Masing-masing bernilai sedikitnya 2.500 batu roh kelas bumi. Yang terbesar berukuran sebesar kepala seseorang dan bernilai sedikitnya 10.000 batu roh kelas bumi. Jika ketiga kristal Api Surgawi ini dijual di tanah kekacauan, harganya akan menjadi 15.000 batu roh kelas bumi. Ini cukup untuk membeli artefak roh kelas bumi 1 atau tingkat 2. Setelah meletakkan tiga kristal Api Surgawi ke dalam cincin spasialnya, tatapan Qin Lai tak dapat berhenti tertuju pada aliran cairan yang mengalir. Ada kristal Api Surgawi di dasar sungai. Dia menyipitkan matanya dan samar-samar bisa melihatnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menyalurkan Frost Arts dengan seluruh kekuatannya. Tangan kirinya langsung tertutup lapisan es yang keras, dan es di lengannya berangsur-angsur menebal. Kabut putih dingin mengepul dari lengannya. Di tempat yang panas ini, jika dia menggunakan Frost Arts, itu akan menghabiskan banyak energi. Panas yang membakar dapat menguapkan aura es yang ada di tubuhnya, memaksanya untuk terus menyalurkan energi dingin agar dapat bertahan. Orang-orang mati demi kekayaan, dan burung-burung mati demi makanan. Qin Lai menggertakkan giginya, tangan kirinya terjulur bagai kilat dan tenggelam ke dalam aliran lava bagai cahaya dingin. Dia segera meraih kristal Api Surgawi seukuran kepalan tangan dan melemparkannya ke dalam cincin spasialnya. Suaranya pelan. Kabut dingin di lengan kirinya tebal. Es batu itu tampak basah kuyuk dalam air mendidih dan mencair dengan kecepatan yang mengerikan. Lava cair yang disentuhnya memiliki suhu yang mengerikan. Kekuatan api dengan cepat merasuki tubuhnya dan menyebabkan es yang terbentuk oleh Frost Artsnya tidak dapat bertahan lama. Dalam sekejap mata, es setebal beberapa kaki hampir mencair seluruhnya. Ia berteriak dan melambaikan tangannya untuk membuang cairan magma yang menempel di tangannya. Tepat saat es di lengannya hampir mencair sepenuhnya, dia akhirnya membersihkan lava cair di aliran lava. Wajahnya sedikit pucat. Masih ada kristal Api Surgawi yang tersisa. Matanya dipenuhi keraguan apakah dia harus melihat ke lokasi lain atau tidak. Beberapa waktu kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan metode yang sama untuk menarik kristal Api Surgawi lainnya keluar dari lahar cair. Dia terus-menerus melambaikan tangannya. Beberapa tetes lava cair tak sengaja terciprat ke dadanya saat dia melambaikan tangan dengan tergesa-gesa. Astaga! Perisai tipis cahaya dingin di dadanya tidak mampu menahannya dan meleleh. Dadanya langsung terbakar oleh lava cair. Lava cair itu juga memiliki efek korosif yang kuat. Setelah terkejut, dia dengan tegas menggunakan bila es untuk memotong sepotong daging dari dadanya. Baru saat itulah dia menghentikan racun api itu agar tidak masuk. Persetan! Kin Lai memasang ekspresi jelek di wajahnya sambil sedikit terengah-engah. Dia melihat aliran api surgawi yang sesekali jatuh dari langit, aliran lava yang berkelok-kelok seperti ular, dan gunung berapi yang terus memuntahkan lidah api seolah-olah akan meledak kapan saja. Dia perlahan menyadari bahwa di alam rahasia ini, bahkan jika para ahli dari sembilan kekuatan besar tidak memburunya, akan sangat boros jika bisa bertahan hidup di sini. Pertama-tama ia harus menemukan tempat untuk memulihkan energi rohnya. Dalam kurun waktu yang singkat ini, salah satu dari tiga istana kelahiran esnya hampir kehabisan kekuatan es. Dia telah menggunakan banyak energi roh saat bergerak, menghindari meteor api surgawi, dan menggali dua kristal api surgawi. Juga, selama dia berada di area api ini, dia harus membentuk perisai cahaya es dengan kekuatannya setiap saat untuk bertahan melawan penetrasi kekuatan api yang menyebar. Pada saat ini, dia telah menggunakan 30% dari total kekuatannya dalam waktu singkat. Di tempat ini, dia bisa bertemu dengan praktisi bela diri dari sembilan kekuatan besar kapan saja. Dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan jika dia bertemu musuh dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Ding! Suara yang jelas seperti lonceng tiba-tiba terdengar dari token pedang di pinggangnya. Kin Lai, yang telah bersiap untuk mencari tempat untuk memulihkan kekuatannya dengan batu roh, tiba-tiba memiliki ekspresi serius. Token pedang itu tidak merespons tanpa alasan. Pasti ada orang lain dalam jarak 100 Li yang menggunakan token pedang itu untuk merasakan keadaan sekitar. Orang itu pasti merasakan kehadiran dan lokasinya, yang menyebabkan token pedang itu berdering pelan. Siapakah orang itu? Alis Kin Lai berkerut dalam. Dia segera menjadi waspada dan bersiap untuk bertarung. 419 Kin Lai duduk diam di atas batu merah tua. Telapak tangannya ditutupi oleh sepasang kepalan tangan. Dia memegang tiga batu roh kelas bumi di telapak tangannya. Gumpalan asap tipis mengepul dari batu roh yang berkilau dan tembus pandang itu saat kekuatan roh di dalamnya perlahan-lahan diserap, seperti sutra yang dipintal dari kepompong. Kekuatan roh memasuki meridian di telapak tangannya, lalu terhubung ke lautan spiritual wilayah dan tiannya. Menyerap kekuatan batu roh jelas berbeda dengan menyerap energi roh dunia. Energi roh di dalam batu roh jauh lebih padat dan lebih murni daripada energi roh dunia. Lebih mudah dan lebih nyaman untuk diserap. Enam batu roh kelas bumi mengandung energi yang melimpah. Saat dia menyerapnya dengan kedua tangan, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan di lautan roh dan tiannya berangsur-angsur terisi. Kin Lai sepenuhnya fokus. Ding! Pedang yang terkalung di pinggangnya terus mengeluarkan suara-suara tajam. Suara-suara rendah itu seakan mendesaknya untuk mati dan membuatnya kesal. Kin Lai tidak tergerak. Saat suara-suara itu semakin mendesak dan keras, dia tahu bahwa seorang praktisi bela diri yang memegang token pedang sedang segera mendekatinya. Orang ini bisa saja Song Ting Yu atau Xie Jing Suan, tetapi kemungkinan besar adalah seorang jenius muda dari gunung pedang surgawi. Dia harus memulihkan energi spiritualnya secepat mungkin untuk menghadapi masalah apapun yang mungkin muncul tiba-tiba. Dia harus berada di puncaknya. Saat dia menyerap kekuatan batu roh, dia mencoba melepaskan kesadaran pikirannya untuk merasakan apakah ada pergerakan jiwa lain di area sekitarnya. Dia segera menemukan bahwa di tanah yang panas terik ini, persepsi kesadaran pikirannya menurun dengan cepat. Sangat sulit bagi kesadaran pikirannya untuk mendeteksi area tanpa energi roh dunia. Itu seperti angin yang melewati kedalaman hutan. Angin akan menemui banyak rintangan dan sangat mengurangi kecepatannya. Ketika dia menyadari bahwa pikirannya tidak dapat menyebar secepat dunia luar, dia menenangkan diri dan menunggu orang itu tiba. Energi yang terkandung dalam batu roh lebih mudah diserap. Meskipun tidak dapat langsung diisi ulang seperti pil, namun masih jauh lebih cepat daripada pemulihan normal dengan energi roh dunia. Permukaan enam batu roh tingkat bumi perlahan meredup saat energi di dalamnya mengalir menjauh. Batu roh itu berangsur-angsur berubah menjadi putih ke abu-abuan. Tiga istana kelahiran di Laut Roh dan Tian Kin Lai secara bertahap dipenuhi dengan kekuatan. Celepuk, celup. Suara langkah kaki di atas batu menjadi jelas dan terdengar satu demi satu. Kin Lai tiba-tiba membuka matanya. Dua lampu listrik yang menyilaukan melesat keluar dari matanya. Perisai cahaya dingin yang menutupi tubuhnya tiba-tiba memancarkan gelombang energi es yang kuat. Dia duduk di atas batu, tidak bergerak, dan menatap ke depan dengan ekspresi dingin. Di samping aliran sungai yang berkelok-kelok di depan, terdapat banyak batu besar yang menggelinding turun dari pegunungan. Banyak dari batu-batu ini yang direndam dalam lava dan berwarna merah seperti besi solder, memancarkan panas yang sangat tinggi. Kin Lai biasanya tidak berani tinggal di bebatuan merah terang itu. Sebelumnya, saat dia datang, dia akan langsung terbang begitu menginjaknya. Namun, pada saat ini, ada seorang pemuda yang menginjak batu-batu merah tua itu. Dia memiliki ekspresi tenang saat dia datang dengan selamat. Ia tidak tergesa-gesa maupun lambat. Kadang-kadang, ia menoleh ke samping dan berhenti untuk berjongkok, melihat ke arah sungai. Pukul. Dia tiba-tiba meraih ke dalam aliran sungai dan mengambil kristal api surgawi yang berkilau dari lahar. Kristal api surgawi lainnya, Dusiangyang membuka mulutnya dan tersenyum. Dia dengan hati-hati memasukkan kristal api surgawi ke dalam cincin spasialnya dengan ekspresi puas. Di pinggang Dusiangyang, sebuah token pedang yang tampak seperti token giok bergoyang, menunjukkan identitasnya sebagai praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi. Dia sangat beruntung. Dia, yang mengembangkan seni roh api, langsung terlempar ke tanah yang panas membara ini setelah memasuki lorong tersebut. Di sini, meteor api surgawi jatuh dari langit dari waktu ke waktu. Langit terus terbakar, dan gunung berapi rendah terus-menerus memuntahkan lava, lava, dan lidah api yang tampak seperti naga api. Tanah dipenuhi api, aliran lava, dan kolam api yang terbentuk dari lava. Bagi banyak orang, tempat ini sangat berbahaya. Mereka harus membentuk perisai cahaya untuk melindungi diri mereka setiap saat agar racun api tidak masuk ke dalam tubuh mereka. Dusiangyang tidak memiliki masalah di area ini. Sebaliknya, ia menikmati udara panas di sana. Ia menghirup udara kering dan panas, dan setiap pori-pori di tubuhnya terasa nyaman. Yang lebih mengejutkannya adalah dia benar-benar menemukan kristal api surgawi di sini. Dia tahu lebih dari siapapun betapa besar bantuan kristal api surgawi baginya, yang mengembangkan seni roh api. Sepanjang perjalanan, dia telah menemukan tujuh kristal api surgawi. Matanya sudah lama memanas, dan suasana hatinya menjadi semakin baik. Matanya semakin bersemangat. Saat dia mengetahui melalui token pedang bahwa ada seorang praktisi gunung pedang surgawi di daerah ini, dia menjadi lebih bahagia lagi. Namun ketika dia benar-benar menemukan orang ini dan mengetahui bahwa orang yang memegang token pedang itu adalah orang asing, dia tiba-tiba terdiam. Ada jarak beberapa ratus meter antara dia dan Kin Lai. Di antara dia dan Kin Lai ada aliran lava dan batu api, dan beberapa kolam api yang menggelembung. Du Siang Yang mengamati Kin Lai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, Aku tahu siapa kamu. Kin Lai mengerutkan kening. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu Kin Lai, kan? Du Siang Yang tidak mendekat. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, gunung pedang surgawi membuat total lima belas token pedang. Lima di antaranya berakhir di benua Scarlet Tide dan dipegang oleh Kin Lai, Xie Jing Suan, Song Ting Yu, Zhao Suan, dan Zhang Cendong. Aku bertemu Zhao Suan dan Zhang Cendong sebelum memasuki makam dewa. Dari semua peserta, hanya tiga yang belum pernah kutemui. Kau dan kedua wanita itu. Sambil berhenti sejenak, Du Siang Yang berkata, Kamu jelas bukan seorang wanita. Ya, saya Kin Lai. Ketika dia berada di Pulau Simun, dia melihat Luo Chen bersama tujuh peserta persidangan. Lirong adalah salah satunya. Dari lima belas token pedang, lima didistribusikan di benua Scarlet Tide. Ketika dia berada di Pulau Simun, dia telah melihat delapan orang lainnya, termasuk Luo Chen. Du Siang Yang tidak ada di antara mereka, jadi dia jelas salah satu dari dua yang tersisa. Hei, beruntung sekali kamu bertemu denganku. Du Siang Yang tersenyum. Luo Chen sudah menyebarkan berita bahwa jika dia menemukanmu di makam dewa, dia akan membunuhmu. Untungnya, Luo Chen dan aku tidak akur. Setelah beberapa saat terkejut, Kin Lai tiba-tiba menyeringai dan tertawa aneh. Aku siap untuk pertempuran berdarah. Oh, Du Siang Yang mengangkat alisnya dan tiba-tiba mengangguk. Dia berkata, Karena kamu siap untuk bertempur, maka, mengapa kamu tidak mencobanya? Saat dia selesai berbicara, wajah Du Siang Yang yang tampan, lembut, dan putih tiba-tiba berubah menjadi merah padam. Gelombang api yang panas dan bergejolak keluar dari pori-porinya. Matanya tampak terbakar oleh api, dan seluruh tubuhnya tampak telah menjadi bola api yang menyala-nyala. Tiba-tiba dia dengan santai menamparkan dua batu besar yang berapi api di kedua sisinya. Dua batu api besar seukuran batu kilangan tiba-tiba terbang keluar dari dasar sungai di bawah kendali kekuatan panasnya dan berguling ke arah Kin Lai. Wuss! Batu-batu api raksasa itu menggelinding di udara dan mulai terbakar seperti dua bola api raksasa. Kin Lai tidak bergerak. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya guntur dan kilat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa ada banyak kilatan petir halus yang berkelok-kelok di dalamnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara gemuruh guntur yang memekakan telinga meletus dari tubuhnya. Melihat dua batu besar yang terbakar menggelinding ke arahnya, dia berdiri diam dan tiba-tiba melancarkan pukulan. Krek-krek! Kilatan petir yang menyilaukan, masing-masing setebal lengan, disertai gemuruh guntur yang keras saat melesat menuju bebatuan yang berapi. Dua batu api raksasa itu tersambar petir, dan kobaran api di atasnya tiba-tiba padam. Energi api pada bebatuan dibersihkan oleh petir. Akan tetapi, batu-batu itu sendiri masih membawa momentum kuat saat berguling ke arah Kin Lai. Dusiangyang menyipitkan matanya, ekspresinya tenang saat dia menatap Kin Lai tanpa berkedip. Dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Kin Lai, dan dari lubuk hatinya, dia memandang rendah peserta dari benua Scarlet Tide. Dia memandang rendah Kin Lai, Zhao Xuan, Song Ting Yu, dan yang lainnya. Dusiangyang bahkan berpikir bahwa Kin Lai dan yang lainnya telah menyanyiakan lima tempat dengan sia-sia. Daripada membiarkan praktisi bela diri dari kekuatan lain membunuhmu dan meremehkan kekuatan Gunung Pedang Surgawi, mengapa aku tidak melakukannya sendiri? Pikir Dusiangyang. Jika Kin Lai tidak cukup kuat, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan membunuhnya secara langsung. Dia tidak akan mempermalukan Gunung Pedang Surgawi. Minggir. Kin Lai berteriak dan menamparkan ke depan. Kekuatan fisik yang kuat di telapak tangannya tiba-tiba meledak. Retakan, retakan. Setelah kehilangan kekuatan apinya, kedua batu besar yang sebesar batu kilangan itu dihancurkan berkeping-keping oleh kedua telapak tangannya. Mereka jatuh ke tanah di tengah tumpukan puing. Ini adalah kekuatan ledakan tubuh Kin Lai yang telah ditempa sejak lama, hanya sedikit kekuatan seniroh darah yang ditambahkan padanya. Ketika batu-batu raksasa itu pecah, mata Dusiangyang yang menyipit tiba-tiba terbuka. Tatapan matanya tampak aneh. Tadi, dia tidak melihat sedikitpun cahaya energi spiritual dari hantaman batu Kin Lai. Itu berarti ini murni kekuatan ledakan tubuh fisiknya. Seorang praktisi bela diri alam Netterpasej tahap awal telah menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menghancurkan dua batu raksasa. Dusiangyang sedikit terkejut. 420. Dusiangyang tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Kin Lai. Alih-alih terkejut, dia diam-diam merasa gembira. Dari 15 token pedang yang ditempa oleh Heavenly Sword Mountain, Limu telah mengambil lima di antaranya dan memberikannya kepada Kin Lai dan yang lainnya. Sepuluh sisanya dipegang oleh praktisi bela diri Heavenly Sword Mountain. Sebelum sembilan kekuatan besar peringkat perak menjelajah ke alam rahasia, mereka biasanya akan memilih anggota inti, yaitu pemimpin. Setelah pemimpin dipilih, pemilihan praktisi bela diri yang tersisa akan difokuskan pada pemimpin. Ini semua dilakukan agar pemimpin dapat lebih mudah memobilisasi orang. Misalnya, setelah Gunung Pedang Surgawi memastikan Luo Chen sebagai benih inti, mereka segera menjadikan Luo Chen sebagai pemimpin mereka dan memilih Lirong serta enam praktisi bela diri lain yang dekat dengan Luo Chen dan selalu mengikuti jejak Luo Chen. Ini dimaksudkan untuk memudahkan Luo Chen mengumpulkan pasukannya dan bertarung melawan benih-benih kekuatan peringkat perak yang lain, sehingga memperoleh kemenangan akhir dalam ujian. Persaingan untuk pemilihan benih inti selalu sengit. Dalam ujian ini, Du Xiangyang dan murid Gunung Pedang Surgawi lainnya yang bernama Hewei sebenarnya adalah benih yang bersaing melawan Luo Chen. Pada akhirnya, Du Xiangyang dan Hewei kalah telak dalam kompetisi. Karena itu, Heavenly Sword Mountain mengatur tujuh praktisi bela diri yang dekat dengan Luo Chen untuk berpartisipasi dalam ujian. Ketujuh orang ini secara khusus diminta oleh Luo Chen. Ini sangat meningkatkan kekuatan Luo Chen. Jika Du Xiangyang memenangkan kompetisi melawan Luo Chen, maka dia akan dapat memilih sekelompok orang yang dekat dengannya untuk masuk, memberinya kekuatan besar untuk digunakan di alam rahasia. Dia dan Hewei, karena mereka telah kalah telak dari Luo Chen dan tidak bersedia mundur dari ujian, hanya bisa masuk sendiri. Tentu saja, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Luo Chen. Sementara itu, Qin Lai adalah seseorang yang ingin disingkirkan Luo Chen sesegera mungkin. Kebetulan saja Qin Lai memiliki token Pedang Gunung Pedang Surgawi. Jika kekuatan Qin Lai tidak signifikan, Du Xiangyang tidak keberatan membunuhnya sesegera mungkin agar dia tidak kehilangan muka di hadapan Gunung Pedang Surgawi. Namun, jika kekuatan Qin Lai begitu hebat dan mungkin menyebabkan masalah bagi Luo Chen, maka itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa bagi Du Xiangyang. Suara Desisan Seberkas api surgawi yang cemerlang, indah, dan berkobar melesat bagaikan bintang jatuh, meninggalkan jejak api yang panjang di belakangnya. Ia melesat ke arah daerah Qin Lai dan Du Xiangyang. Langit terbakar, dan api yang terus berjatuhan mengandung energi api yang mengguncang bumi. Bahkan Du Xiangyang, yang mengolah seniroh api, menampakkan ekspresi waspada di matanya saat melihat api jatuh dari langit. Jika api yang turun dari langit tidak terganggu oleh dunia luar, mereka akan mendarat di antara Qin Lai dan Du Xiangyang. Mereka bahkan mungkin mendarat sedikit lebih dekat ke Qin Lai. Qin Lai tidak bergerak, tetapi cahaya aneh tiba-tiba muncul di kedalaman matanya. Ada aura guntur dan kilat yang dahsyat di tubuhnya. Dalam sekejap, dia menarik kembali auranya yang setebal dan seberat lautan, dan seberat neraka. Itu mengalir keluar dari tubuhnya. Medan gravitasi normal di sekitar tiba-tiba berubah. Kobaran api yang turun dari langit dipengaruhi oleh gravitasi bumi dan jatuh dengan cepat. Pada saat ini, karena perubahan aneh pada medan gravitasi, nyala api yang menyelaukan itu terdistorsi secara aneh di udara. Distorsi kecil ini langsung mengubah arah nyala api surgawi yang menyelaukan. Ia melesat ke arah Dusiangyang dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Gelombang panas mengerikan yang mampu membakar puluhan ribu makhluk langsung menyelimuti Dusiangyang seperti lautan api yang menutupi dunia. Dusiangyang ketakutan setengah mati. Aneh. Ia berteriak, memegang pedang yang menyala di tangannya. Tubuhnya berubah menjadi sinar pedang merah tua yang melesat menjauh dari tempatnya berada. Ledakan. Meteorit yang turun dari langit mendarat di area tempatnya berada. Dalam sekejap, ratusan cahaya api beterbangan. Retak-retak. Batu-batu api di sekitarnya meledak, memperlihatkan dua kristal api surgawi lagi. Mata Kinlai berbinar, dan dia terkeke aneh. Tepat saat dua kristal api surgawi hendak jatuh ke kolam lava, dia terbang keluar dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Begitu kristal api surgawi berada di tangannya, matanya berbinar lagi saat ia menatap Dusiangyang. Boom-boom-boom. Di tengah gemuruh guntur yang teredam, dua bola petir seukuran kepala terbang ke arah Dusiangyang bagaikan matahari yang menyelaukan. Dusiangyang baru saja menghindari kobaran api dan hendak mengumpat ketika tiba-tiba ia menyadari ada dua bola petir yang melesat ke arahnya. Kinlai yang berdiri di atas batu raksasa menyerbu ke arahnya mengejar bola petir tersebut. Berengsek. Dusiangyang mengutuk sambil memutar pedang api merah di tangannya, memunculkan gumpalan api. Ujung pedang api merah tiba-tiba menyemburkan gumpalan api setipis jarum. Tubuhnya menggunakan momentum itu untuk terbang menjauh. Api menutupi pandangannya, dan Dusiangyang mundur. Gumpalan api itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat menghindari bola-bola petir dan menusuk ke arah Kinlai. Boom-booming. Dua bola petir menghantam posisi Dusiangyang sebelumnya, menyebabkan percikan api berhamburan ke segala arah. Kinlai tiba-tiba merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Cahaya berwarna pelangi, seperti jarum baja yang menyala, terkunci pada ruang di antara kedua alisnya dan melesat ke arahnya. Ia merasakan sensasi terbakarnya jiwa sejatinya. Energi pedang tajam di dalam cahaya itu menyebabkan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Perisai beku. Kinlai segera menghentikan pengejarannya terhadap Dusiangyang dan menyatukan kedua telapak tangannya. Kabut dingin menyelimuti telapak tangannya. Retak-retak-retak. Sebuah perisai es tebal dan tembus pandang langsung terbentuk di depan tangannya. Astaga! Cahaya api itu langsung melesat ke arah Frost Shield. Suara teriakan memekakan telinga terdengar dari dalam perisai es itu. Lapisan es itu mencair dengan cepat. Titik cahaya api itu dengan cepat menembus perisai es bagaikan terenggiling dan terus menuju dahinya. Kinlai terkejut. Melihat Frost Shield hampir mencair sepenuhnya, dia tidak dapat memikirkan solusi. Dia hanya bisa melarikan diri dengan blutiscape seperti Dusiangyang yang menghindari bola petirnya. Semua energi darah murni dalam tubuhnya meletus dalam sekejap. Tubuhnya langsung bergerak lebih dari sepuluh li jauhnya dalam bola cahaya berdarah. Puff! Setegup darah menyembur keluar, wajah Kinlai memucat dan ekspresinya jelek. Dia berdiri puluhan mil jauhnya, di samping kolam api. Di dalam kolam magma, api yang mengerikan membakar. Gelembung muncul di permukaan air. Panas yang naik dapat menyebabkan seseorang pingsan. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan dalam darahnya telah sangat terkuras. Seni melarikan diri dari darah harus mengaktifkan kekuatan darah secara instan. Setelah digunakan, sebagian darah akan menguap dan menyebabkan penggunanya merasa lemah untuk sementara waktu. Ini sebenarnya adalah seni berdarah yang menyakiti diri sendiri. Sambil duduk, dia mengeluarkan batu roh lagi dan terus menyerap energi roh untuk memulihkan diri. Pedang di pinggangnya tidak berdengung lagi. Ini berarti Dusiangyang tidak melanjutkan pencariannya dan tidak segera menemukannya. Gumpalan energi pedang itu sungguh tajam dan mengerikan. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan menghadapinya secara langsung dan seharusnya melarikan diri lebih awal. Kinlai memiliki ekspresi gelap. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Dusiangyang. Dia tidak menyangka orang ini begitu kuat. Dia tidak tahu. Saat dia menyesali perbuatannya dalam hati, Dusiangyang bahkan lebih menyesal dan terkejut daripadanya. Puluhan li jauhnya. Di pinggang gunung berapi, Dusiangyang terus-menerus mengumpat. Dasar orang gila. Setelah dia menyelidiki kekuatan Kinlai yang sebenarnya, dia bersiap untuk menenangkan diri dan berdiskusi dengan Kinlai apakah ada kemungkinan bekerja sama untuk menghadapi Luo Chen. Dia sudah bersiap untuk menyatakan niat baik terhadap Kinlai. Tanpa diduga, saat dia hendak memohon perdamaian, Kinlai menggunakan medan gravitasi aneh untuk secara paksa mengubah lintasan api di langit dan menyerbu ke arahnya. Dia nyaris berhasil menghindari meteor yang menyala di langit, tetapi sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun untuk perdamaian, dua bola petir guntur lainnya meledak. Di belakang bola petir guntur itu adalah Kinlai, yang datang sambil berteriak. Dia tidak akan memberinya waktu untuk pulih. Karena terpaksa melakukan itu, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan sejatinya dan memadatkan gumpalan sinar api jiwa terbakar dengan energi roh dan kesadaran jiwanya untuk menghentikan serangan gila Kinlai. Sinar api pembakar jiwa adalah salah satu teknik pamungkas Dusiangyang. Teknik ini memadatkan dan memurnikan energi roh, menempelkannya ke kesadaran jiwanya, dan menghabiskan sejumlah besar energi untuk membentuk serangan yang kuat. Ketika dia memadatkan gumpalan sinar api jiwa terbakar, dia telah mengeluarkan banyak sekali energi. Namun, Kinlai secara aneh telah menghilang sebelum sinar api jiwa terbakar bisa mencapainya. Karena Dusiangyang sibuk menghindar, dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Kinlai pergi. Saat dia bereaksi dan memeriksa dengan token pedang, dia menemukan bahwa Kinlai telah melarikan diri puluhan mil jauhnya. Sialan, aku benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap yang kubuat sendiri. Aku tidak menyangka orang dari benua Scarlet Tide ini begitu kejam dan kuat. Dusiangyang terengah-engah. Dia menyentuh token pedang, ekspresinya tidak yakin. Lama kemudian, dia memutuskan untuk menyerah mencari Kinlai dan terlebih dahulu memulihkan kekuatannya dengan batu roh. Ia tidak ingin tiba-tiba bertemu dengan praktisi bela diri kekuatan lain dan ditemukan serta dibunuh karena telah menghabiskan terlalu banyak energi. Tampaknya orang bernama Kinlai ini bisa menimbulkan masalah bagi Luo Chen. Dusiangyang berpikir dalam hati. Tepat saat Kinlai dan Dusiangyang selesai menyelidiki dan menemukan tempat mereka masing-masing untuk memulihkan diri, sekelompok empat praktisi bela diri muda dengan kata-kata, Siahou, yang disulam di bahu mereka juga beraktifitas di daerah gunung berapi panas di dekatnya. Saudara Yuan, ini adalah token pedang yang kami peroleh. Kami membunuh seorang praktisi bela diri gunung pedang surgawi dan mengambilnya darinya. Siahusang mengeluarkan jimat pedang dan menyerahkannya kepada pemimpin mereka. Keberuntungan klan Siahou kita tidak buruk. Kami berempat jatuh tidak jauh dari satu sama lain, tetapi kami berhasil berkumpul bersama dengan sangat cepat. Kami harus memanfaatkan sepenuhnya keuntungan ini dan membunuh sebanyak mungkin orang. Jika tidak, ketika para kultifator lainnya berkumpul bersama, akan sangat sulit bagi kami untuk membunuh mereka. Siahou Yuan bertubuh tinggi dan tegap. Kepalanya botak berkilau dan mengenakan jubah praktisi bela diri hitam dengan tepi kemasan. Wajahnya kasar, dan matanya memancarkan aura kejam. Carilah praktisi bela diri gunung pedang surgawi lainnya di sekitar sini. Selama mereka tidak bertemu Luo Chen, bunuh mereka semua. Siahou Yuan berkata dengan suara kasar. Mendengar ini, Siahou Sang menganggup berulang kali. Sambil memegang token pedang, dia menyelidiki dengan kesadaran jiwanya. Tidak ada seorang pun di dekatnya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, ekspresinya putus asa. Perluas wilayah dan lanjutkan pencarian. Kita harus menggunakan token pedang ini dengan baik, perintah Siahou Yuan. Kelompok itu bergerak ke arah yang sama. Empat jam kemudian, Siahou Sang kembali memeriksa dengan token pedang dan berkata dengan penuh semangat, ada reaksi. Kami menemukan dua praktisi bela diri gunung pedang surgawi. Siahou Yuan tertawa terbahak-bahak. Terima kasih telah menonton!